Durhaka jilid 2. Jiekeng menjahut, lantas ia keluar bersama dua buah bungkusan nja. Lebih dahulu ia bikin perhitungan dengan jongoslah melihat pocai menggendol nja sebuah bungkusan kecil, di samping ada paman nja, yang berusia 50 lebih, rambut dan janggut nja sudah hampir ubanan, tungan nja mencekal sebatang tongkat kasar. Pocai memperkenalkan dia dengan paman nja itu. Ia pun kata, Chu Won Lee, barang bawaanmu tidak ringan, mari aku bantu ia tertawa. Tak usah, terima kasih Jiekeng cepat menolak. Bagi kami tukang besi, tenagaku masih cukup untuk barangku ini. Pocai tertawa pula. Lantas bertiga mereka berangkat, menuju ke utara. Tak lama, tibalah mereka di tepi sungai, tempat penjeberangan. Di situ ada tiga atau empat buah perahu eretan yang besar. Maka selain orang, juga kuda dan kereta atau keledai pun dapat diseberangkan. Banyak orang yang mau menjeberang, tetapi Pocai hanya dapat seorang kawan. Hanya sebentar, tibalah mereka diseberang. Penjeberangan di sini bagian utara sungai dinamakan Mau Cintou, termasuk wilajah provinsi Soasai. Tempat itu ramai. Pocai menjawa sebuah kereta, maka Jiekeng naik bersama si paman. Pocai sendiri berjalan kaki. Arah mereka jalan timur. Dengan lekas mereka sudah berada di jalan yang makin lama makin sepi, karena jarang je orang yang berlalu lintas. Mereka yang banjak tadi mengambil lain tujuan. Jalan ini cukup lebar, tetapi tidak menembus ke kota besar. Di kanan jala sungai Hang Hao Yang Ngeinja bergelombang dan dikirinja pegunungan Tiong Tiausan hawa udara waktu itu panas. Di sawah, pohon gandum pada tunduk. Angin yang meniup keras, membikin pasir kuning beterbangan ke kereta. Empe Beng duduk melenggut di dalam keretanja. Pocai jalan belum jauh, ia pun naik ke kereta. Lantas ia berbicara dengan Jiekeng. Tukang kereta, yang hidung jam merah, turut pasang ngomong. Kata mereka, jalanan yang mereka ambil sebenarnya bukan jalanan yang terlalu bagus. Masih mending pada musim semi atau musim panas, kalau pada musim dingin, kadang-kadang ada penjahat yang menantikan mangsa di tengah jalan. Sebalik Ngeinja, penjahat dari Hang Hao tak pernah mengganas di darat. Tak enak hati Jiekeng mendengar romongan Iiu. Jangan kuair kata Pocai tertawa. Aku kenal baik jalanan ini. Taruh kata ada orang jahat, paling juga. Mereka mengambil barang-barang kasar. Jiekeng merasa makin tak enak hati. Sejukur kedua bungkusan Nge berasa disisin Nge. Sambil bicara, Pocai menolak bungkusan selimut Nge-Jiekeng, lagak Nge dia mau duduk lebih leluasa. Dia terkejut, air muka Nge berubah, akan tetapi dia berdiam saja. Lewat sekian lama, saudagar Mas Intan ini menoleh, akan memandang kawan Ja. Ia bersenjum, lalu berkata, Chuan Li kau berjalan seorang diri, kau temu ada pegangan. Kau mengerti silat, bukan di dalam hati, Jiekeng terkejut. Lantas ia ingat, di tengah jalan, tidak dapat ia omong dari hal yang benar. Maka ia memikir buat sedikit mengepul, supaya orang tidiak memandang ringan. Pada Nge, mengerti juga sedikit, sahut Nge. Laginja sebagai pandai besi, kedua tangan kami ada juga tenaga Nge dan hati kami besar. Pula barang kami barang rosokan, sedangkan isi tromolku jalah segala alat pekerjaanku, orang jahat pastilah tak nengingi Nge. Pocai tertawa gembira. Chuan Li katanja, dengan berkawan bersama kau, kami seperti juga dapat mengundang seorang Piawosu. Si kusir pun menoleh ke belakang, melirik kepada seorang Shili. Sampai sore, baru kereta berhenti, untuk bermalam di sebuah hotel kecil di sebuah dusun yang terpisah Nja jauh sekali dari kota kecamatan. Jie Kang minta kamar untuk diri sendiri. Inilah karena ia mesti menjaga baik-baik uang dan pedang Nja. Begitu masuk ke dalam kamar, ia terus mengunci Nja. Bahkan ia lantas membuka tromol Nja. Tiga bungkus uang perak masing dari seratus tahil, ia taruh tetap di dalam tromol itu, Tetapi cek Nja seharga tiga ribu tahil, ia sembunjikan di pinggang celanan Nja. Ia memeriksa Nja, supaya orang tak sampai dapat melihat. Kalau terjadi sesuatu, tidak nanti uang Nja ludah semua. Kemudian ia memikirkan kedua kawan seperjalanan itu, si paman dan keponakan Nja. Ia tidak menjangsikan mereka itu. Maka acir Nja ia menenangkan hati. Pikir Nja, cukup asal ia waspada. Begitulah besok Nja, mereka tetap berjalan bersama. Hari ini, berdua Po Chai dan Jie Kang bicara banjak dengan asjik sekali. Jie Kang mendapatkan orang luas pengetahuan dan pengalaman Nja, Sampai ia lupa akan kewaspadaan Nja, tak ada kecurigaan lagi. Demikian, ketika Seng sore tiba dan mereka singgah, Lantaran hotel padat dan kamar habis, bertiga mereka mengambil satu kamar. Hati si pandai besi tenang. Malam itu panas, ia pun tak usah memakai selimut, sehingga ia tak perlu membuka buntalan Nja. Buntalan itu, berikut pedang Nja, dijadikan bantal kepala, sedang teromol Nja yang terisi uang. Ia letakkan di sisir Nja, seperti tidak memikirkan Nja lah sengaja berbuat demikian agar orang tidak curiga Nja. Pada lain hari Nja, perjalanan dilanjutkan. Hanja kali ini, Po Chai menjauh sebuah kereta keledai lain Nja. Segera Jie Kang mencurigai si tukang kereta keledai itu. Orang bertubuh keit dan dampak, kedua tangan Nja kasar, kedua kepala Nja mirip repasang martil. Kalau sampai mesti berkelahi, aku bukanlah tandingan dia, pikir Nja. Pula aneh tukang kereta itu. Dia mendomal bahwa sewaan Nja terlalu murah, sedang pada waktu dahar tengah hari, dia minta uang makan Nja dibajar. Dengau dibantu uang makan, baru dia nampak tenang, suka dia melarikan keledai Nja. Perjalanan dilanjutkan dengan meninggalkan jalan besar, selagi mendekati tepi sungai Hang Hao hari mulai maghrib. Di tempat itu tak tampak lain orang seorang pun tidak. Juga tidak ada rumah penduduk. Inilah berbahaja, pikir Jie Kang. Lantas ya kata, pada saat ini, kenapa kita masih berjalan terus saja? Mari lekas mencari pondokan. Si tukang kereta keledai berpaling, dia menjawab, apa kau bilang? Mencari pondokan? Pergilah kau cari sendiri. Untuk sampai di dusun Taiswe Etin, sedikit Nja mesti sesudah jam 2. Perjalanan ke Kue Ong Tun juga masih ada 50 li lebih, maka tak dapat kita terburu. Siapa menjuruh kamu ingin melakukan perjalanan cepat? Aku tidak menjuruh kau cepat Jie Kang membantah. Hari mulai gelap, habis bagaimana ia merasa tidak enak hati. Nama-nama tempat yang disebutkan baru saja pun tak sedap didengar Nja, Taiswe Etin berarti dusun Jasi Datuk, Kue Ong Tun Jai Tudesan Jasi Raja Iblis. Ketika Po Chai menolak dengan diam pada tubuh Jie Kang. Itulah isjarat untuk jangan melajani si tukang kereta berbicara. Tentu sekali, hati Nja menjadi tidak tenang sekali. Tukang kereta sudah lantas mengendorkan jalan keretan Nja. Po Chai mengajak Nja berbicara dengan manis, akan tetapi dia tidak menghiraukan Nja. Sebalik Nja, dia menunjukkan romen muram pada muka Nja yang hitam. Maka wajah Nja itu lebih tak menjenangkan daripada air sungai Hang Hao yang bergelombang seram itu. Seng langit lantas juga menjadi gelap, hingga di langit tampak beberapa butir bintang yang berkelap-kelik. Muka si tukang kereta, yang berada di sebelah depan, lantas tak tampak tegas lagi, sehingga tak terlihat dia bersenjum atau menjeringai. Si orang tua si Beng sebalik Nja bisa membawa diri. Suasana tak menjenangkan tetapi dia dapat membuka mulut Nja buat bermjanji. Mungkin dia menjanji karena takut Nja, sebab suara Nja sungguh tidak merdu, balikan sedih dan menusuk hati, ketika keponakan Nja mencegah ia menjadi gusar. Kereta menggelinding terus, langit semakin gelap. Tiba-tiba Po Chai berubah sikap Nja. Menuju ke selatan kata Nja kepada si tukang kereta. Mau apa tanja si tukang kereta? Di sana itu sungai. Apakah kita mau bermalam di tengah sungai? Tak dapat aku mendengar kau lagi kata Po Chai. Apakah kulit matamu tidak terbalik? Apakah kau tidak pernah mencari tahu siapa yang duduk di atas keretamu ini? Lekas serahkan cambuk padaku. Kau buta, jikalau kau berani memikir yang tidak terhadap kami. Kau mesti ketahui kami paman dan keponakan, kami telah melalui jalan di sini tak kurang dari seratus kali. Apakah kau kira kami tidak melihat Nja? Apakah kau hendak main gila? Jiekeng melihat suasana buruk, dia memegang gagang pedang Nja, siap sedia untuk menghunus Nja. Tukang kereta itu menjerahkan les kereta kepada Po Chai, ia terus lompat turun dari keretan Nja. Dia mau memanggil kawan Nja kata Po Chai. Mari kita lekas pergi. Tak jauh di selatan sana ada rumah Nja seorang senaku, kita pergi ke sana, seti banja, kita tak usah khawatirkan apa-apa lagi. Berkata begitu, orang Sibeng ini menggentak les keledai Nja seraja ia mencambuk hingga keledai itu terkejut lantas berlari-lari keras, sehingga berisik juga suara menggelinding Nja roda-roda kereta. Entah telah berapa jauh kereta berlari, lalu tiba-tiba ia berhenti. Po Chai lompat turun dari kereta, di susulokaha Jiekeng. Ketika Jiekeng melihat sekelilingan, ia terperanjat. Mereka berada di sebuah kampung sepi di mana cuma ada sebuah rumah bambu dengan tembok tanah liat. Suara anjing pun tak terdengar. Po Chai menghampiri rumah itu, untuk mengetuk-ngetuk pintun Nja dengan keras. Hanya sebentar saja, dari dalam rumah muncul seorang bertubuh keit dan kecil, yang sebelah tangan Nja membawa pelita dengan api Nja berkelak-kelik, di belakang Nja mengikuti seorang lain yang berupa seperti bajangan besar. Si KT dan kecil itu seorang bocah umur kira 15 tahun, tubuh Nja telanjang sebab dia Hanya mengenakan sepotong celana pendek. Bajangan yang besar itu jalah seorang dengan kedua belah pipi dan dadan Nja penuh berwok dan bulu, sebab ia pun tidak memakai baju, hingga tampak dua buah lengan Nja yang besar dan kasar. Begitu melihat orang itu, Po Chai berkataan jaring, kami bertemu dengan tukang kereta yang jahat. Hampir saja kami. Sudah, masuklah sahut siorang bertubuh besar itu menjelah. Lalu ia memutar tubuh Nja, untuk mendahului masuk. Po Chai membantu paman Nja turun dari kereta, sedang kepada Jie Kang ia kalah, masuklah. Ini rumah sanaku. Di sini kau jangan khawatirkan apa juga. Hati Jie Kang goncang. Tak puas ia dengan rumah ini. Ia percaya si hitam bukan Nja manusia baik-baik. Ia merasa bahwa ia seperti mengantarkan diri ke tempat berbahaja. Aneh pula si paman. Setelah turun dari kereta, lenjap wajah lojon Nja. Dengan menunjuk dengan tongkat Nja yang besar, ia kata padan Nja, masuklah. Takut apa? Kita sudah sampai di sini, ini sama saja dengan rumah kami. Ah, kau ngaco, paman menegur Po Chai. Ia mendekati Jie Kang dan berkata manis, jangan curiga. Tuan, kalau terjadi sesuatu di sini, aku akan mengganti semua. Jie Kang seperti lupa pada teromol uang Nja, ia lebih perlu memeluk buntayan Nja. Hati Nja tergoncang keras, dalam khawatir Nja yang sangat. Tiba-tiba muncul hawa amarah Nja. Maka mendadak ia berseru, kamu semua Nja penipu. Apakah kamu kira aku tidak tahu? Paman Nja Po Chai mengangkat tongkat Nja. Jikalau kau sudah tahu, kau mau apa Tanja Nja menantang. Di sini, meski kau berteriak-teriak laksaan kali, tidak nanti ada orang yang mempedulikan kau. Sementara itu si bocah yang memegang pelita, secara diam-diam, menggojang-gojangkan tangan Nja pada Jie Kang. Ia merasa sangat kegelisah, sampai tubuh Nja menjigil. Chuan Li, percajalah padaku, berkata Po Chai. Mustahil aku akan mencelakai kau. Cukup asalkah suka masuk ke dalam di mana kita bisa bicara dengan baik. Jie Kang berpikir, mendadak ia menghela nafas. Tak apa aku masuk ke dalam, katan Nja kemudian. Kau boleh ambil uangku, asal jiwaku diberi ampun. Baru saja ia berkata begitu, mendadak Jie Kang merasa njeri dan dingin pada batang leher Nja bagian belakang. Di luar taun Nja, di belakang Nja ada orang yang menghajar Nja dengan goyok, serta mengania janja. Mencusul itu, orang telah menjambar, merampas buntalan dari tangan Nja, sambil berkata bengis, serahkan bungkusanmu itu padaku, atau jiwamu tak bakal dapat ampun. Alangkah kaget Nja Jie Kang ketika ia kenal suara sikusir tadi. Sementara itu ia memegang keras buntalan Nja, yang tak kena terampas. Ia pun ingat baik-baik, pedang perkong kiam tak dapat terjatuh di tangan orang jahat. Maka ia tidak mau menjerah, lantas ia lompat untuk nerobos lari. Di depan, si orang tua melintangkan tongkat Nja, sedang di belakang, si kurus mengancam dengan golok Nja. Dalam keadaan seperti itu, Jie Kang menjadi nekat. Mendadak saja ia memegang gagang pedang Nja, untuk menarik Nja keluar, bahkan segera ia mendahului membacok. Hahaha si kurus tertawa dingin. Kau berani menggunakan senjatamu. Hektometer. Aku percaya, ilmu silatmu tentu tidak berarti. Benarkah kau hendak mengadu jiwa? Bukankah mudah untukmu buat mencari mampus? Sambil berkata begitu, kusir ini menangkis bacokan kepada Nja. Atau mendadak dia terkejut sekali, sampai dia tercengang. Ketika kedua senjata beradu, golok Nja si kusir kutung seketika. Jalinja Jie Kang menjadi besar secara tiba-tiba. Siapa yang berani datang dekat bentaknya? Kawanan penjahat itu ketakutan, semua lantas lari ke dalam, hingga ruang menjadi gelap, sebab di situ tidak ada pelita atau lampu, sedangkan di luar lebih gelap lagi. Kalau begini, perlu aku lekas menjingkir, pikir Jie Kang, Jie Gi ingat akan bahagia yang mengancam Nja. Lantas ia mengangkat kaki. Karena ia tahu di arah selatan adalah sungai Hang Hao Ao, ia menuju ke utara. Di sini ia mendapat bantuan cahaja paktau Cie, jaitu bintang utara. Sembari berjalan secepat mungkin, di dalam hati ia berkata, mohon para malaikat dan Seng Buddha melindungi Hamban Jha sehingga lolos dari ancaman malapetaka ini. Semoga arwah Kwee Susyok dan guruku membantu pada keponakan dan murid Jha ini jalanan tidak raya dan tidak kelihatan Jie Kang berlari-lari dengan limbung. Beberapa kali ia terguling jatuh, tiga kali ia merajak bangun dan kabur terus. Entah sudah berapa jauh ia berlari-lari. Pengahian yang jingkir terus, mendadak ia merasakan hajaran keras pada punggung Nja. Bagaikan majat tubuh Nja roboh. Hanya satu kali ia menjerit keras, lantas tak sadarkan diri lagi. Tak tahu berapa lama ia pingsan, ketika mendusin, ia merasakan seluruh tubuh Nja njerit terutama punggung Nja, lebih daripada waktu lenganja di martil gurunja. Sebelum ia sadar betul, ia merasa ada orang menjerit tubuh Nja, JG menjerit Nja bagaikan kereta, lah kaget, ia pun merasa njerit sekali. Tiba-tiba ia merintih, lalu menjerit, lekas lepaskan aku. Apakah kamu mau terus menjerit-jerit aku? Aku belum mati. Oh, kamu kejam sekali. Aduh, aduh. JG ingin menangis. Tubuh Njanjri, hati Nja sakit. Ia menginsafi bahagia yang mengancam diri Nja. Ia menduga bahwa ia sudah jatuh dalam tangan orang-orang jahat. Ia benar-benar takut. Hampir ia minta dibunuh saja daripada disiksa. Atas teriakan Nja itu, ia merasakan tak diseret lebih jauh sebelum ia bisa melihat atau membuka mulut Nja, ia merasa ada orang mendekatinya, berjongkok di sisi Nja. Segera ia mendengar suara ini, jangan bikin banjak berisik. Aku hendak membawa kau menjingkir, ke tempat di mana kau dapat beristirahat, untuk nanti kau menjingkir lebih jauh. Jikalau kau menanti sampai hari. Sudah jadi terang dan Hek Bin Kuye beramai datang, apabila mereka melihatmu belum mati, kau bisa dihajar pula dengan batu lebih besar, sehingga habislah, lakon hidupmu. JG keng heran. Suara orang itu tegas sekali dan tangan Nja yang dipakai meraban Nja, tidak besar dan kasar. Lekas dia ingat kepada si bocah yang memegang pelita tadi. Arak, katan Nja. Oh, adik, lekas kau tolong aku. Tanda petik. Dapatkah kau berjalan tanja orang itu? Di depan sana ada sebuah rimba, kau dapat bersembunyi di sana sambil beristirahat. JG keng kuatkan hati Nja. Dapat, aku dapat berjalan katanja. Ia menggertak gigi, untuk merajak baungun. Akan tetapi punggung Nja sangat sakit, tak sanggup ia berdiri tegak, maka akhirnya ia dibantu si bocah, bahkan dengan berpegangan pada bocah itu, baru ia bisa bertindak jalan pelahan-lahan. Sejukur bocah itu bertenaga besar. Sambil di dalam roti, ia berjalan. Dengan banjak susah, tibalah mereka di dalam rimba. Di sini DJ keng lantas duduk di tanah, untuk beristirahat karena lelah dan jerih, ia merebahkan diri. Si bocah duduk di samping Nja. Di sini juga kita tidak dapat berdiam lama-lama, kata bocah itu, napas Nja memburu. Kalau mereka datang mencari, mereka akan mencari kemari. Itulah berbahagia juga bagiku. Mereka itu jahat sekali kata DJ keng seng sebelas. Beng pocah telah menipu aku sejak hari pertama aku kenal dengan Nja. Dia nampak seperti pedagang, siapa tahu. Dialah si biang penjahat. Dia menipu aku, seorang miskin, bukankah perbuatan Nja itu tidak berharga? Kenapa mereka tidak mau turun tangan justru terhadap saudagar atau rombongan saudagar yang kajar-raja? Kau diarah karena kau membawa bawa teromolmu yang berat itu, kata si bocah. Kau kurang hati-hati, kau membuat mereka dapat melihat Nja. Memang Beng pocah dan Estetua Bangka menjadi tukang pancing atau peminjuk. Sebenarnya mereka bukan paman dan keponakan. Adalah si tukang kereta keledai, yang dipanggil si Yau Giam si lengan besi, menjadi keponakan Jai Hek Bian Kuye. Coba mereka tidak dapat melihat pedangmu, pastilah mereka sudah turun tangan siang-siang dan tak akan menanti mengundang Hek Bian Kuye, si hantu muka hitam. Hek Bian Kuye itu apakah si berwok dan yang dadan Jai berbulu? Benar. Dialah nelajan asli, meski dia mengerti sedikit silat, selama belakangan ini, dia tak pernah berbuat jahat. Bukan Jai tidak mau melakukan Jai tetapi karena takut. Ada seorang yang menguasai dirin Jai. Siapakah orang itu Tanja Jie Keng Heran? Ialah seorang Dejaro kenamaan dari Soasai. Kita tidak tahu si dan nama Nja, lantaran ia biasa keluar dengan menunggang seekor kuda putih, kita umum Nja em jebut Nja Pek Makiah Hiap, si pendekar kuda putih, atau Pek Malu Oya. Ia mempunjai dua orang putra. Putra sulung Nja, Jai G dipanggil Tau Leong Chiang Kun, sudah dua atau tiga tahun pergi merantau, dia belum pernah pulang, kata Nja dia telah dibunuh orang dalam perantauan. Karena orang khawatir ia berduka, maka tidak ada orang Jai G berani memberitahukan kepada Nja. Putra Nja yang kedua dipanggil Cham Leong Cong, orang Nja cerdas, sekarang ia tinggal bersama aja Nja di Gunung Ngo Kek San Pek Malu Oya gemar beramal dan menolong sesama Nja. Aku sendiri asal Pengyang, si Tun, dan nama kecil satunya si Yau Si atau si Batu Kecil. Sejak aku masih kecil sekali, aja dan ibuku telah meninggal dunia. Jai G menghela nafas. Nasibmu sama dengan nasibku, saudara, katanja berduka. Aku juga telah menjadi jatim piatu semenjak masih kecil. Aku mempunjai seorang pamtm, Jai G tak pun jaguna, kata si Yau Sektau pula. Dia kirim aku sebagai orang magang pada sebuah perusahaan sulam. Tak tahan aku dengan pekerjaan itu. Sudah majikanku galak, dua anak perempuan Japun bengis. Mereka suka mengani aja diriku dan tidak memberikan aku makanan. Pamanku malas, sering datang padaku meminta uang, karena itu, pernah dia ribut dan berkelahi dengan majikanku. Tiap kali datang, aku tentu diani aja majikanku. Pada suatu malam pada bulan ke-12, selagi hawa udara dingin, pamanku datang kepadaku. Ketika itu salju tengah turun secaru besar-besaran dan langit gelap. Dia habis kalah berjudi, sampai bajunja pun dijual. Dia datang dengan tubuh telanjang. Hampir dia mati kedinginan. Dia nongkrong di depan tempat kerjaku dan menangis. Aku jadi merasa kasihan. Biar bagaimana, dialah pamanku. Aku curi baju kapas yang sudah rombeng kepunjaan majikanku, dan ku berikam pada paman. Apalah cur, perbuatanku kepergok, lantas aku diani aja, bahkan kedua. Anak perempaan jah menusuki tubuhku dengan jarum sulam. Oh, demikian kejam berseru jiekeng, sampai ya lupa punggung jah yang njeri. Benar, sahut si bocah. Maka juga ada pepatah yang paling kejam adalah hati wanita, itulah benar. Habis diani aja, aku diusir, maka sejak itu, aku terpaksa hidup sebagai pengemis. Sejukur, belum ada sepuluh hari, aku bertemu dengan Pek Malooya. Dengan menunggang kuda, dia nampak gagah sekali. Dia kasihan padaku, lantas dia bawa aku ke rumah njah Hek Biankuye ini, untuk membantu menangkap ikan. Dia pun sering datang padaku, buat mengajarku ilmu silat. Hek Biankuye bukan manusia baik-baik tetapi diajeri pada Pek Malooya, tak berani dia berlaku buruk padaku. Dua tahun aku tinggal bersama Hek Biankuye. Sedikit pelajaran silat yang ku peroleh dan setiap ada kesempatan aku suka berlatih, aku mengerti juga. Kau baik, saudara, kata Jiyekar. Dia rebah duana sambil merintih. Aku kagum padamu. Karena pamanmu, kau jadi bernasib buruk. Kalau tidak ada kau, tentu aku telah terbinasa. Aku tahu, orang menghajar aku di tempat jauh dari rumah Hek Biankuye, supaya kapan aku mati, mereka bebas. Tapi aku mendadak dia berseru, aku akan membuat pengaduan, buat mendakwa mereka itu. Dapat kau minta bantuan jah pembesar negeri, dapat juga kau pergi kepada Pek Malooya, kata Siawasatau. Aku menolong kau karena aku merasa perbuatan mereka itu jahat sekali sudah merampah suang orang, mereka pun menghajar dengan batu besar, supaya kau mati. Mungkin hari maupun tidak sekejam mereka itu. Aku datang padamu selagi mereka itu membagi harta karun. Sejukur aku merasakan dadamu berdenjut, maka aku seret kau, untuk dibawa menjinkir. Dengan perbuatanku ini, kalau aku dihadapkan pada pembesar negeri, aku bukan konco penjahat, sedangkan kalau aku ditanjap Pak Malooya, aku dapat menjawab. Pandek Nja, aku tidak membantu mereka melakukan kejahatan. Jie Keng menghela nafas. Hawa amarah Nja reda sendiri Nja. Tak dapat aku pergi mengadu pada pembesar negeri, pikir Nja kemudian. Maka ia kata pada si bocah, saudara, aku minta kau menolong aku tidak kepalang tanggung. Hek Bian Kuiye telah merampah suangku, biarlah, aku juga tidak mau mendakwa dia, tetapi pedangku, itulah sangat penting untukku. Tanpa pedang itu, tak dapat aku hidup lebih lama pula. Maka juga saudara, tolong kau pergi pada Hek Bian Kuiye, biar bagaimana, kau mintalah pedangku itu. Katakan pada Nja, asal pedangku dikembalikan, bukan saja perkara Nja aku tidak bakal tarik panjang, bahkan sebalik Nja, aku akan bersyukur pada Nja akanku balas budi Nja. Pedang bukan milikku Hanja kepunjaan lain orang, yang minta aku bawa ke kota raja. Bocah itu menggelengkan kepala. Tak sanggup aku melakukan itu, sahut Nja. Aku telah pergi di luar Tau Nja, kalau aku kembali, pasti mereka bakal membunuh aku. Lagi pula, apabila mereka ketahui kau masih hidup, pasti mereka tidak akan mau mengerti juga, niscaja mereka akan cari pula padamu. Kau tahu apa JG? Hek Bian Kuiye lakukan waktu ia mendapatkan pedangmu. Sampai uang tampasan tak dihiraukan lagi. Dengan pedang itu dia ubrak-abrik segala kapak dan alat besi. Lain Nja, semua dia bacoki hingga hancur, bukan main girang Nja, sehingga dia sangat terkebur. Dia kata, sekarang dia tak takuti siapa juga, bahkan dia tak jeri lagi terhadap Pek Malu Oya. Dia kata dengan mengandalkan pedang itu, dia bakal membuat harta besar. JG kaget sekali, lantas ia menjadi sangat berduka, sehingga ia membanting-banting kaki. Ah, bagaimana sekarang katan Nja dengan mewek? Teranglah pedang itu telah terjatuh dalam tangan manusia jahat. Sungguh aku malu terhadap guruku. Ia begitu berduka, mendadak ia roboh tak sadarkan diri. Siaw Sik tahu kaget, sehingga repotlah dia untuk menjadarkan. Lama JG keng tak ingat diri, waktu meridusin, ia lantas menangis sedih seperti anak kecil, dari berteriakan, ia sesambatan. Jangan menangis, saudara kata Siaw Sik tahu, sambil menutup mulut orang. Di waktu begini, mungkin Hek Bian Kuye lagi mencari kita, kalau dia mendengar suaramu, segera kita bakal kena ditawan dan dicelakai dia. JG keng berhenti menangis. Ia takut. Tapi tetap ia bingung dan bergelisah, ia berduka. Saudara, pergilah kau menjingkir, kata Nja sesaat kemudian. Aku sendiri hendak mencari Hek Bian Kuye. Karena pedangku lenjap, tak sedih aku hidup lebih lama pula dalam dunia ini. Siaw Sik tahu tidak pergi, bahkan dia membujuk. Begini saja, saudara, kata Nja, mari aku antar kau kepada Pek Malo Oya di Ongoke San untuk memohon pertolongan Nja, supaya pedangmu bisa dirampas pulang. Kecuali ini, tidak ada jalan lain lagi. Sebenarnya JG keng tidak berdajah, maka akhir Nja ia menurut. Siaw Sik tahu menolong pandai besi itu. Ia membiarkan orang berpegangan pada Nja, sehingga ia sukar berjalan. Kaki JG keng pun terasa berat diangkat Nja. Lama mereka berjalan, ketika langit mulai terang, baru mereka sampai di sebuah desa kecil. Hanya sekarang ini, walaupun ia letih, JG keng dapat dituntun. Untuk beristirahat, mereka mencari sebuah pondokan kecil dan buruk. Di situ ada penumpau Nja, tujuh atau delapan orang yang mirip pengemis. Segera JG keng merebahkan diri di alas sebuah pembaringan, muka Nja pucat sekali. Punggung Nja tidak terhajar berdarah tetapin cerin Nja bukan main, hingga ia khawatir punggung Nja patah. Baru sekarang ia berani merintih. Apakah yang telah terjadi Tanja Tuan Rumah serta juga beberapa tetamu lain yang melihat keadaan tetamun Nja yang baru serta mendengar rinti Hanja? Apakah Tuan sakit? Bukan sakit, Hanja ia telah bertemu orang jahat dan telah menjadi korban Nja, sabut Siao Siktau memberi keterangan. Kalau begitu, perlu pemegalan itu segera dilaporkan pada pembesar negeri kata Tuan Rumah. JG keng menegoh jangkantang Nja, sambil menggeleng kepala dan merintih, ia kata, jangan, dilaporkan juga tidak akan ada faodah Nja. Sejukur kalau si penjahat kena ditangkap, kalau tidak, dia bakal jadi mendendam hati hal yang sebeuar Nja jalah, taruh kata Hek Bian Kuei Tertawan, tanpa pedang Nja, takkan berguna untuk Nja. Kata Nja di dalam hati, yang kuinginkan jalah pedang mustika itu titik. Tanpa pedang itu maka sakit hati Nja Nye Taipo, penasaran Nja Kuei Hei Peng dan jenah pajah guruku akan sia-sia belaka titik. Bagaimana dapat ku jelaskan semua ini pada orang luar? Diam-diam JG keng bersyukur kepada Siao Siktau. Tidak disangka, Boy Jah itu berhati baik dan besar Nja Linja. Pula, di dalam usia baru 15 tahun, dia telah bertubuh besar seperti pemuda umum Nja. Dia bermata besar, berhidung mancung. Dialah seorang anak yang tampan. Coba dia berpakaian bagus, tidak telanjang kaki, setiap pemudi tentu akan tergiur terhadap Nja. Dia tidak tidur satu malam tetapi dia tetap segar, sehingga tak perlu duduk untuk istirahat. Adik, mari duduk kata JG keng sereja menepuk-nepuk tepi pembaringan. Kaulah yang beristirahat, kakak, kata si bocah sambil menggeleng kepala. Aku bahkan mau pergi untuk mencari kerjaan, buat mendapatkan sedikit tuhang untuk kita bersantap. Habis berkata, ia memutar tubuh Nja dan pergi. Sia-sia JG keng memanggil, ia berjalan terus. Di situ ada orang lain, tak dapat JG keng memberitahukan bahwa ia masih punja uang 3.000 tahil perat. Itulah berbahaja. Terpaksa ia berdiam, untuk beristirahat. Siaw Sik tahu kembali selewat Nja tengah hari, bajun Nja kotor, tangan Nja berlepotan tanah dan kepalan Nja bermandikan keringat. Inilah sebab ia bekerja menjadi pembantu tukang batu sehingga ia mendapat upah beberapa bun, yang mana ia pakai buat membeli kue untuk JG keng. Bukan main terharun jasi orang shili, ia makan kue itu dengan air matu berlinang-linang. Duduk tidak lama, Siaw Sik tahu pergi pula, untuk bekerja lagi. JG keng membiarkan orang pergi meski hati Nja tak tega. Dengan melawan rasan jerin Nja, ia pergi ke kakus. Di sini di mana tidak ada orang lain, ia periksa surat berharga Nja, di antara Nja ada beberapa lembar cek seharga 10 tahil perat masing-masing. Inilah jumlah cukup kecil, pikir Nja, kalau aku gunakan ini, orang tentu tidak akan mencuyege aku, maka ia mengeluarkan selembar, yang lainnya ia simpan pula dengan rapi. Terus ia pergi ke meja pengurus, buat minta tolong cek itu ditukarkan dengan uang kontan. Cek dari Eng Tai Hoat berlaku di beberapa provinsi di utara, melihat itu, pemilik hotel lantas memberikan uang 9 tahil perak serta beberapa renceng uang kecil. Kemudian JG keng minta diberikan sebuah kamar lain, buat ia tinggal sendiri. Siaw Sik tahu kembali di waktu maghrib. Ia heran melihat kawan Nja pindah kamar. Eh, Lito aku, mengapa kau tukar kamar Tanjanja? JG keng bersenjum. Adik, kau jangan jadi kulih lagi, kata Nja. Sekarang kau beristirahatlah dulu. Siaw Sik tahu heran. Kau belum tahu, adik, kata JG keng, uangku yang dirampas hek bianku ia itu, yang disimpan di dalam tromol cuma berti jumlah 300 tahil lebih, di sebelah itu, aku masih mempunjai uang lainnya, masih. Siaw Sik tahu heran, hingga ia mendelau. Yang terjadi Nja pada 30 tahun yang lampau, sahut JG keng. Entah sampai kapan urusan itu bakal dapat diurus beres. Sekarang, adik, kau beristirahatlah dulu, lewat beberapa hari, setelah aku sembuh, akan ku beri keterangan padamu. Siaw Sik tahu mengangguk. Baiklah, sahut Nja. Sekarang baik-baik, kau aku beristirahat. Maka berdua mereka jadi menumpang terus di pondokan itu. Tempat tersebut bernama Pek Mok Kyo, terpisah Nja dari tempat kejadian kira 40 li, termasuk dalam kecamatan Hoan Kiyok. Gunung Ong Okesan berada di timur lautnya, nampak dari pekarangan depan pondokan itu. Siaw Sik tahu mengharap-harap JG keng lekas sembuh, supaya ia dapat mengantarkan Nja ke gunung itu, guna mencari Pek Mok Kyo, si orang gagah yang menunggang kuda putih. Ia tidak bekerja lagi, sebab JG keng telah memperlihatkan uang Nja. Ia juga jarang muncul di jalan besar, kuatir nanti dapat dilihat Hek Bian Koye. Lewat dua hari, Njeri JG keng sembuh banjak. Ia menukarkan lagi dua lembar cek seharga 10 tahil masing-masing. Ia sudah pikir buat berangkat, maka ia menggunakan uang buat membeli pakaian, untuk Siaw Sik tahu dan di Rinja sendiri. Siaw Sik tahu biasa berpakaian celana saja, maka tak merdeka ia mengenakan baju dan sepatu berikut kaos kakinja. Hawa udara pun panas. Ketika mereka naik kereta, di dalam kereta juga hawa mengkedus. Tak tahan bocah itu, ia turun dari kereta untuk berjalan kaki. Sekarang ia diganggu angin dan debu dan terik jam matahari sedang ia tidak memakai tudung atau pajung. Satu hari mereka berjalan, baru sampai di kaki gunung. Ketika itu sudah mulai maghrib, cuaca mulai guram dan burung sudah pulang ke sarang Nja masing. Dari belakang gunung tampak asap mengepul naik. Turun dari kereta, dua orang ini sahabat-sahabat baru yang dengan cepat menjadi sahabat kekal lantas mulai mendaki. Tidak ada orang lain di situ, Jie Kang merasakan tempat terlalu tenang. Karena ini ia mau percaya pekma. Kie Hiap benar seorang gagah yang luar biasa, atau tak nanti dia tinggal di gunung yang seti ini. Ia pun merasa hati Nja lega. Ia mengharap lekas menemukan orang gagah itu, guna menuturkan segala apa, buat menunaikan tugas Nja. Siau Sik tahu jalan di sebelah depan. Pada musim rontok tahun yang lalu, pernah aku ikut orang datang kemari, maka aku tidak lupa jalanan di sini, katan Nja. Benar ya jalan tanpa ragu, melintasi sebuah solokan dan jembatan batu, sampai di depan sebuah rumah berundak tiga, yang terkurung pagar bambu dan di dalam pekeiangan Nja tertanam sebuah pohon lieng yang berbuah besar dan merah. Sungguh sebuah tempat yang indah Jie Keng memuji. Adakah ini rumah Pek Malok Oya? Bukan, sahut Siaw Sik tahu sambil menggeleng kepala. Rumah Pek Malok Oya jauh terlebih besar. Kita masih harus mendaki lagi. Mereka berjalan terus. Tiba di pagar, dari dalam terdengar tertawan Nja dua orang prija dan wanita. Sebalik Nja, orang di dalam itu juga mendapat dengar suara orang di luar. Maka keduan Nja lantas melongok. Itulah putera nomor dua dari Pek Ma Kiyai Hiap. Siaw Sik tahu memisiki Jie Keng. Setelah mana, ia menghampiri prija itu untuk memberi hormat sambil menjapa, Jie Siaw Ya. Baik. Jie Keng lantas melihat seorang muda yang bertubuh jangkung, tegap dan tampan, sedangkan di sisi Nja berdiri seorang mana umur enam atau tujuh belas tahun, yang rambut Nja dijalin menjadi sebuah kuncir, yang wajah Nja cantik. Mau apa kau datang kemari tanja anak muda itu? Aku datang mengantarkan tuan muda ini, yang hendak. Bertemu dengan lo ya buat satu urusan penting, sahut. Soat tahu cepat. Jie Keng lantas memberi hormat. Pemuda itu tidak menghiraukan Taman Nja, ia bergurau pula dengan si Nona, yang ia petikan buah heng, buat si Nona makan. Siaw Sik Tau menarik tangan Jie Keng buat diajak berjalan terus. Di belakang mereka, mereka dengar pula tertawan Nja si muda-mudi. Atas itu, si Kacung memesan ke Wanja, kalau sebentar kita bertemu Pekma Lo Oya, jangan kita sebut-sebut tentang kelakuan Puter Anja ini. Kalau dia mendapat tahu, Lo Oya pasti bakai menjadi gusar sekali. Lo Oya gagah sejati, kenapa Puter Anja itu ceriwis Tanja Jie Keng heran? Itulah sebab Pekma Lo Oya belum mau menikahkan Puter Anja lah khawatir, dengan menikah, Seng Putera nanti mengabaikan ilmu silat Nja. Aku juga heran kenapa di luar tahu aja Nja, anak itu gemar men perempuan. Ia berhenti sebentar, waktu ia menambah sesuatu ia nampak jengah, aku, aku tak mengemari wanita, bahkan aku membencinja. Sebab selama aku bekerja magang, dua Puterinja majikanku, duanya mirip siluman, mereka galak sekali, mereka suka memaki dan mengani aja. Jie Keng membiarkan orang bicara, ia tidak menentang atau mengiakan. Ia tidak memikir suai jodoh, ia hanya ingin segera menemui Pekma Kiyahyap. Tidak lama, tibalah mereka di sebuah lembah di mana terlihat tujuh atau delapan buah rumah, yang terkurung tembok. Siaw Sik Tau menghampiri pintu pekarangan, yang terbuat dari kaju cemara yang tua dan tebal sehingga tak usah dicat lagi, dengan kedua gelang pintu Nja yang berat. Ia lantas mengetuk daun pintu, sehingga suaran Nja berkumandang di dalam lembah. Siapa tanja suara orang dari dalam sesudah lewat sekian laman Nja? Aku, sahut Siaw Sik Tau. Aku Siaw Sik Tau dari tepi sungai Hang Tu. Pintu lantas dibuka, maka di ambang pintu itu terlihat seorang yang tubuh Nja kekar. Haha, kau, Siaw Sik Tau tegur Nja tertawa. Mau apa kau datang kemari? Ia juga mengusap kepala orang. Apakah Pekma Looya ada di rumah tanja si bocah, dengan wajah sungguh? Tolong, Nieto Ako, tolong kabarkan kedatanganku bersama Tuan Li ini. Nieto A, yang dipanggil Tau Ako itu, mengawasi Jie Keng. Mari masuk mengajaknya. Kemudian setelah dua orang itu berada di dalam, ia mengunci pula pintu pekarangan itu, lalu ia memimpin Jia melewati sebuah tanah lapang dengan tanah berpasir rata. Itulah lapangan peranti belajar silat. Rumah itu, pintu dan jendela Nja, semua Nja sederhana. Di sebelah barat, pada para, tertambat empat ekor kuda pilihan, sebab semua Nja tinggi besar dan keren, terutama yang seekor bulu Nja putih mulus. Mungkin itulah kuda yang membuat Tuan Rumah Nja mendapat sebutan Pekma Looya atau Pekma Kiai Hiap itu. Pekma Jaitu kuda putih, Looya Luan, dan Kiai Hiap orang gagah luar biasa. Justeru itu, Pekma Looya pun muncul. Ia mengenakan pakaian seperti orang gunung, muka Nja panjang dan kurus, janggut Nja putih, akan tetapi mata Nja besar dan sinar Nja berpengaruh. Sama sekali ia tidak mirip Tuan Besar, ia hanya sederhana. Ada apa kamu datang kemari Tanja ia sesudah mengawasi Jai Kang. Pandai besi ini membungkuk, buat memberi hormat, kaku gerakan Nja sebab sakit punggung Nja, yang belum sembuh seantaron Nja. Untuk berdiri pula dengan tegak, ia pun bergerak lambat. Apakah dia terluka Tanja Pekma Looya? Nja, sahut siow siatau cepat. Dia terluka dan masih belum sembuh. Dia dicelakai Hek Bian Kue yang merampah suang dan pedang Nja. Dia dihajar di punggung Nja dengan sebuah batu besar, terus ia memberi keterangan lebih jauh seperti dituturkan Jai Kang. Para Senja Pekma Looya muram mendengar perbuatan Hek Bian Kue itu, akan tetapi mendengar halnya pedang, ia mengawasi tajam si orang Shili. Kamu masuk ke dalam katan Nja sebelum ia menanjal lebih jauh. Siow siatau menurut, ia mengajak Jie Kang bertindak masuk. Jie Kang berlaku hormat. Ia melihat sebuah ruang dengan perabotan Nja yang sederhana sekali. Cuma meja dan beberapa buah kursi. Di atas meja ada beberapa jilid buku. Pada tembok tergantung sebuah pedang. Kau kerja apa Tanja Pekma Looya setelah ia duduk. Pandai besi, sahut Jie Kang, yang menerangkan hal. Dirinja. Apakah pedang itu buatanmu sendiri bukan, buatan guruku. Tapi sekarang guruku sudah meninggal dunia. Kau asal mana dan dari mana kau datang Jie Kang menjebut asal Nja orang Hoaim dan datang dari Hoaim juga. Jawaban itu membuat Tuan Rumah terkejut dan lantas memikir sesuatu. Dengan susah pajah barulah guruku berhasil membuat pedang itu, Jie Kang kata pula. Ketika ia mau menutup mata, ia pesan aku untuk mengantarkan pedang Nja itu kepada seorang sahabat Karib Nja di kota Raja. Aku menjesal karena Alpa, di tengah jalan aku telah dicelakai Hekbyan Kuiye. Tunggu dulu Pekma Looya menjelah. Kau orang Hoaim, tahukah kau bahwa di sana ada seorang yang disebut Kim Chietai Peng Simhepeng? Aku tahu, aku mengenal Nja, sahut Jie Kang merganggu. Dia tinggal di Kwee Kitun, kemudian dia merubah Senja menjadi Si Kwee. Dia biasa dipanggil Kwee Suya, hanya sekarang dia telah menutup mata. Pekma Looya menghela nafas. Di kota Hoaim juga ada seorang bekas Tai Haksu Jia, Jia. Dialah Cong Tai Haksu di jalan Congok Anki. Kwee Suya justru terbinasa di rumah Nja Tai Haksu itu. Dalam bulan empat yang baru lalu, karena suatu urusan, Kwee Suya menjatroni rumah orang Si Congilu, di sana dia ditikam mati Biao Hiong Chai, pahlawan Nja keluarga itu. Mendadak Pekma Looya berjingkrak bangun, wajah Nja muram. Lantas ia membanting kaki. Siaw Siktau kaget. Ia berpaling pada sahabat Nja. D.I.E. Kang pun terkejut, hingga dia mengawasi. Cuan rumah melihat ke lain arah. Apakah si makhluk tua Tai Haksu Jia Cong itu masih hidup Tanja Pekma Looya? Dia masih hidup. Adalah Kwee Hei Peng dan guruku, yang telah pada meninggal dunia. Tinggal Intiung Hiap yang tidak menepati janji. Pekta Looya memutar muka Nja. Bagaimana kau ketahui halnya Intiung Hiap Tanjanja? Ia nampak heran, sikap Nja keren. Tanpa menanti jauhian, ia mengulapkan tangan, menjuruh Siaw 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 mengundurkan diri. J.I.E. Kang heran, tubuh Nja bergemetar. Adakah Looya ketahui di mana adan Nja Intiung Hiap sekarang ini ia Tanja? Pekma Kiai Hiap menepuk dadan Nja, akulah Intiung Hiap sahut Nja. Mendadak saja Li J.I.E. Kang menjatuhkan diri berlutut di depan tuan rumah itu. Nol, Tai Hiap katan Nja, aku minta Tai Hiap tolong cari He Bian Kuiye, buat merampas pulang pedangku itu dari tangan Nja supaya Tai Hiap dapat membalaskan sakit hati Nja Nye Taipo dan Kue He Peng. Pekma Looya menghela nafas. Ia mengangkat bangun tubuh orang. Kalau kau tidak datang, hampir aku melupakan peristiwa 30 tahun dulu itu, katan Nja dengan Mas Gul, tanda dari kemenjisalan Nja. Kue He Peng yang kesebutkan itu, sejak dahulu hari dia berada di Soas, dialah sahabatku. Mengenai permusuhan Nye Taipo dengan keluarga Chong, dia pun telah menceritakan Nja dengan jelas, bahkan dia telah minta aku menggunakan kepandaianku pergi membunuh Tai Haksu jahat itu. Aku telah menerima baik permintaan Nja itu, aku sudah memberikan janjiku. Hanya ketika itu, mendiang istriku masih hidup, pada saat ia hendak melahirkan puteraku yang bernama Keng Hiap, yang peruntungan Nja buruk, menjebut nama anak Nja, anak yang sulung, wajah si jago muram, ia berduka sekali. Karena itu, tidak dapat aku lantas pergi ke Hoa Im, katan Nja menjembung. Lewat hampir setengah tahun, masih juga aku belum dapat pergi, kali ini sebab aku mendapat halangan. Aku telah kedatangan musuhku yang bernama Lau Beng Leong, JG disebut T.E.T.Y.O. Ho Han, J itu orang kosin nomor satu. Ketika itu kami sama muda. Dia datang ke kampungku, dia membuka mulut besar, lalu atas anjuran kawan-kawanku, aku menempur dia. Aku percaya betul kepandaianku menggunakan pedang dan ilmu ringan tubuhku. Di luar dugaanku Lau Beng Leong benar lihai, sepuluh kali aku lawan dia, sepuluh kali juga aku kena dikalahkan. Karena ini aku menjadi malu. Tak suka aku disebut orang gagah, malu aku dipanggil Ntiong Hiap, aku juga tak ada muka tinggal lebih lama di kampung asalku, maka aku lantas pindah ke sini. Pantaslah sampai sebegitu jauh, tidak ada orang yang mendengar lagi hal Oya. Ja, selama lima belas tahun pertama, hampir tak pernah aku turun gunung. Ketika itu, isatriku menutup mata. Aku yang merawat dan mendidik kedua anakku, setiap waktu aku ajarkan pada mereka ilmu silat. Kemudian aku pergi cari Lau Beng Leong, untuk menempur pula pada Nja. Kami bertemu di Gunung Siong San, Ho Olam. Tiga kali kami bertanding, kesudahan ja, dua kali aku kalah dan satu kali seri. Kecuali kami berdua, tidak ada orang kengow yang ketahui peristiwa itu. Kesudahan ja pertempuran yang teracir itu membuat aku insaf bahwa kekalahanku disebabkan kurang sempurnaan ja ilmu pedangku. Lantas aku suka pesiar sambil menunggang kuda putihku, untuk menci ahli silat yang liahai. Siapa saja aku dengar pandai ilmu pedang, tentu aku kunjungi, untuk belajar dari pada Nja. Lihat, sekarang aku sudah ubanan tetapi aku masih belum mau menjerah tua, tetap aku masih melatih diri. Kedua anakku itu jalah J.G. Sulung bernama Keng Hiap, gelar Tau Leong Chiang Kun, jenderal pembunuh naga, dan yang Bung Su Bong Hiap, terjuluk Cham Leong Cong Su. Orang gagah pembunuh naga. Ilmu silat mereka sudah tak ada celahan ja. Hanja anak sulungku itu, sejak dua tahun yang lalu dia pergi merantau, sampai sekarang dia belum pulang dan tidak ada kabar beri tanja. Kat anja dia mau pergi menijari Lau Beng Leong. Dia pergi di luar tahuku. Orang mendusai aku bahwa dia sudah menikah dan tidak mau pulang lagi. Sebenarnya, mendadak suara jago tua ini menjadi parau, dia membanting kaki, aku tahu dia lelah terbinasa di tangan ja Lau Beng Leong. Tapi itulah tidak apa. Li J.G. Keng heran hingga ia melengap. Tapi ia lekas berkata, kalau tidak ada kabar ceritan ja tentang putra sulung itu, itu belum tentu berarti bahwa ia mendapat selaka di luar. Pek Malo Oya menghela nafas, ia menjambung, kau lihat, urusanku sendiri begitu rupa, bagaimana aku sempat mengingat janjiku dahulu hari itu? Sejukur kau datang, kalau tidak, tentu aku bakal melupakan ja untuk selaman ja. Baiklah. Sekarang akan aku kesampingkan urusan pribadiku. Kau tahu, kabarnya Lau Beng Leong masih melatih diri, dia lebih tekun daripada aku, sedang pula, dia telah mengundang banyak orang pandai lain ja. Karena dia lakut nanti disaturni pula oleh ku. Mengenai perkaraan ja Kwe He Peng, itulah mudah. Bangsat tua si Chong itu tak lebih tak kurang segala anjing babi, kalau aku mengirim Bong Hiap, anakku yang bungsu, sudah cukup buat aku membuatkan pembalasan. Tetapi, Lu Oya, kata Jie Keng sebagai peringatan. Pahlawan ja keluarga itu lihai luar biasa. Dialah yang dipanggil Oke Bong Biao Hiong Chai titik. Tanda petik. Jangan khawatir, dia sebenarnya seorang tak mempunjai nama. Berkata begitu, Intion Hiap memanggil, mana orang? Dari luar datang suara jawaban, lantas muncul dua orang, jalah Nye Toa bersama Siaw Satau. Atas itu, Pek Malo Oya kata pada pegawain ja itu, pergi kau panggil Jie Siaw Ya bersama Chie Eng, Tiaw Kiyang dan Tio Ta Ichun Nye Toa menjahut ja, lantas ia mengundurkan diri. Sambil menantikan, Intion Hiap masuk ke dalam, maka Siaw Siktau dapat kesempatan untuk bicara dengan Li Jie Keng. Separuh berbisik ia lanja bagaimana kesudahan ja pertemuan itu. Sebenarnya sudah lama aku mendengar nama besar dari Pek Malo Oya, Sahut Jie Keng, sedang buat urusanku ini, andai kata aku dapat bertemu dengan ja, aku terus pergi ke Pak Hia atau tidak, bukan ja soal lagi. Bocah itu menjadi haran. Sebetul ja bagaimanakah duduk ja perkara tanja-nja? Sabar, adik, kata Jie Keng. Tunggu sampai aku sudah mempunjai tempo terluang nanti ku beri penjelasan kepadamu. Hanya barusan lo Oya tidak menjebut-njebut halnya pedang mustika, ia cuma menjuluh memanggil Jie Siaw Oya dan lain ja. Memang tak apa Jie Siaw Oya bekerja tanpa pedang, tetapi aku khawatirkan pedang itu sendiri, jaitu kalau lama-lama dia berada di tangan orang jahat, dia nanti digunakan untuk maksud jahat, hal itu akan membuat aku malu terhadap arwah guruku. Karena berduka sangat, alis nja pandai besi itu mengkerut rapat. Segera terdengar suara banjak tindakan kaki, waktu Siaw Siktau menoleh, ia melihat muncul tiga orang, yang semua nja ia kenal, sebab mereka itu murid-murid Pek Malo Oya, yang dua tinggal bersama di rumah ini, yang satu nja berdiam di rumah belakang gunung. In Tiong Hiap juga sudah lantas keluar lagi, tangan jahat mencekal tiga buah bungkusan yang nampak berat. Mana Jie Siaw Oya tanjan jahat paling dahulu? Nieto A yang menjawab, hanya dia bicara tidak luneljar. Jie Siaw Oya iya iya, katan jahat. Atau iya diselah. Dia masih apa tanja? In Tiong Hiap bengis, Cie Eng, gusur diak kemari. Jah, Su Hu, sahut satu di antara tiga murid itu, yang mukaan jahitam, yang terus saja mengundurkan diri. Tapi baru saja keluar, atau dari luar sudah terdeugar suara, adjah, aku di sini. Aku tengah berlatih di atas gunung. Ada urusan apa adjah memanggil aku menjusul ilu, masuklah si Jie Siaw Oya, cuan muda yang nomor dua, atau Ong Bong Hiap gelar Cham Leong Chong Su. Jie Keng mengawasi, ia melihat gerak-gerik orang. Sajang katan jahat di dalam hati. Pemuda semacam ini. Mana bisa bekerja besar? Dia rupanya masih ingat buah. Heng dan si nona manis itu. Pek Malo Oya lantas bicara pada putran jahat itu. Mulan jahat ia menjebut janjin jahat pada Kwee Hei Peng 30. Tahun dulu, janji untuk membantu membalaskan sakit hati Janie Keng Giao yang divitnah Chong Hak Su. Siaw Si Atau hadir bersama, heran ia mentengar keterangan intiung hiap itu. Kemudian si ajah menunjuk Li Jie Keng, untuk melanjutkan kata-kata nja, inilah tuan Li Jie Keng dari Hoa Im. Ia seorang budiman dan berjali besar, meskipun ia tidak mengerti silat. Ia lebih keras hati daripada kamu. Cie Eng bertiga berkata berbareng, asal suhu perintahkan, kami akan kerjakan. Relah kami mengorbankan jiwa kami sikap mereka pun gagah. Inilah bukan pekerjaan sukar, kata Seng Guru, aku juga bukan hendak menjuruh kamu pergi mencari Lau Beng Leong. Mencari siapapun boleh kata Bong Hiap Lantang. Telah aku pahamkan pelajaran silatku sehingga sempurna tetapi ajah yang selalu tidak menginjinkan aku turun gunung. Ajah itu tertawa dingim. Baik kata nja, keras, sekarang ku beri izinku. Kau dengar perintahku. Sekarang kamu siap, tak dapat kamu berlambat lagi, besok kamu semua sudah harus beranekat. Sekarang pun dapat ajah kata si anak siap sedia, sikap nja gagah berlebihkan, berangkat malam lebih mudah daripada terangkat siang. Kalau begitu, terserah padamu berk, tak si ajah. Kamu pergi dengan membekai uang secukup jah, di tengah jalan. Tidak dapat kamu mengambil barang orang lain meski cuma sepotong. Kamu juga tidak boleh mengandalkan kepandayan kamu bertiga kamu jadi bertindak sewenang-wenang. Aku larang kamu kerjakan apa juga kecuali dua perintahku. Terutama kamu jangan sampai kamu menggangu sama orang Kang Ou. Baik, ajah berjanji si putra. Di tangan jah, ia masih mengepal sebuah heng yang merah menor. Ia agak tak sabaran. Apakah dua perintah ajah itu? Pertama kamu berempat pergi dulu ke tepi sungai, berkata si ajah. Di sana kamu cari dan bekuk Hek Bian Kui Ye, lalu Cie Eng menggusur Ja kemari. Hendak aku menghukum dia. Bong Hiap mengangguk. Pekerjaan mudah katan Ja. Bek Mak Ye Hiap menjerahkan satu bungkusan besar pada anak Njun, satu bungkusan lagi diberikan pada Cie Eng. Bungkusan yang ketiga diangsurkan kepada Tio Ta I Chun, orang yang usian Ja paling tua di antara mereka berempat, yang pun kelihatan paling cerdas. Cie Eng pulang lebih dahulu, kata pula In Tiong Hiap. Kau, Bong Hiap, setelah mendapatkan pedang, bersama-sama Cia Wuk Yang dan Tio Ta I Chun, kau terus berangkat ke Hoa Im. Di sana, di dalam segala hal, kau bersama Cia Wuk Yang mendengar katan Ja Ta I Chun. Bong Hiap, kau turun tangan apabila waktunya telah tiba. Kecuali si haksu jahat si Tiong itu serta Biao Hiong Chai, aku larang kau membunuh lain orang siapa juga. Ingat, inilah bukan kepergian untuk bertanding silat, karena itu, kau harus menggunakan ilmu ringan tubuhmu, supaya kamu dapat bekerja dengan ijepat. Kamu harus bekerja rapi sekali, setelah selesai, kamu mesti pulang menemukan aku dengan membawa sekalian pedang mustika itu. Bong Hiap mendengar perintah ajah Ja itu ia mengangguk tetapi tidak berwajah tegang. Ia masih menganggap itulah perkara kecil yang tak sesuai untuk ia yang melakukan Ja. Dengan cepat ia memutar tubuh untuk mengundurkan diri. Selagi jago muda itu bertindak, serupa barang jatuh dari tubuh Ja. Tidak ada orang yang melihat itu kecuali Siaw Si atau siapa dengan dia menginjak, menutupi dengan kakin Ja. Cie Eng bertiga ikut keluar, kemudian disusul oleh tuan rumah, yang masih berkata dengan suara jaring kepada puteran Ja, kau tunggangilah kuda putihku. Mendengar suara itu, bukan main gembiran Ja Bong Hiap. Dalam sedetik saja, dia menjadi sangat bersemangat dia keluar dengan tindakan ijepat. Di luar, telah siap kuda untuk mereka, yang tengah diberi makan. Sekarang sudah sore, boleh kita tak usah berangkat sekarang juga, kata Li Jie Kang. Kita jangan pedulikan mereka, Siaw Si atau berbisik. Mereka semua bangsa keras adat, begitu mereka berkata, begitu mereka bekerja berkata begitu, ia membungkuk, buat menjemput barang yang ia injak itu, untuk dilihat. Kiran Ja itulah sebuah kantung mungil dari sutra yang tersulam bunga indah, pula baun Ja harum. Lekas kembalikan pada Nja, kata Jie Kang, lah maksudkan Bong Hiap. Tentulah nona pacar Nja yang membuat dan mengaturkan kepada Nja. Tak dapat barang ini diserahkan pada Nja sekarang juga, kata Siaw Si atau... Kalau Aja Nja mendapat lihat, Aja itu bisa jadi gusar, itulah berbahaja. Li Jie Kang menghela nafas, ia merasa tidak tenang. Ia melihat Bong Hiap berempat telah menjediakan bungkusan dan senjata Nja, karena kuda mereka sudah siap, mereka lantas memberi hormat pada Aja atau guru mereka, untuk meminta diri untuk berangkat, ia tidak tenang hati sebab segera mendapat kenjataan si jago muda bersifat gemar para selok, lagak Nja sebagai seorang berandal. Ia sanksi apakah dia nanti akan berhasil. Maka diam ia mendoa, agar pedang Nja dapat dirampas pulang, supaya ia sendiri yang membawa Nja ke kota raja. Iok Tiung Hiap sudah lantas kembali ke dalam. Mereka mengikuti Nja. Sekarang kamu pergi ke rumah barat itu, untuk bersantap dan beristirahat, kata tuan rumah itu. Dalam tempoh setengah bulan, mereka itu pasti akan sudah pulang kembali. Kamu tunggulah dengan sabar. Siaw Sik Tau lantas menarik tangan Jajie Kang, yang terus tidak berani banjak omong pula. Nye Toa pun lantas mengajak mereka ke kamar JG disebutkan itu. Sek Tau menjadi bersemangat. Kata Nja, sajang usiaku masih sangat muda sehingga Pek Malo Oya tak melihat mata padaku. Jikalau tidak, pastilah aku telah menunggang kuda turut serta dengan mereka itu. Bocah cilik kau jangan memikir untuk merdia di orang besar berkata Nye Toa. Kalau nanti kau tinggal di sini, tak usah aku yang menjapu pula di rumah ini ia menoleh kepada Jai Kang, meneruskan, Chu Won Lee, kau beritirahatlah. Sebentar barang hidangan akan sudah matang dan akan segera disajikan. Juga jangan kau khawatir. Kepandayan Jiye Syaoya tidak dibawah kepandayan Ajahnja Apa yang dikhawatirkan jalah uang bekalanja tidak cukup banyak, karena di tengah jalan, ada kemungkinan dia Ia berhenti dengan tiba-tiba, baru kemudian menambahkan bagaikan orang mendemal, usia Syaoya sudah 20 tahun, dia masih juga belum dinikahkan, dia masih diharuskan belajar silat terus, sedangkan sebenarnya-sebenarnya Ah dan ia ngelajor pergi Syao Siktau mengeluarkan kantung jegi ia pungut tadi, yang menjiarkan bau harum Ia bawa itu ke hidung nja, ia menjedot nja dengan rasa puas sekali Ketika mereka bersantap, selain Siktau dan Jiye Kang Adaniye Toa serta seorang bujang lain, maka itu, mereka dahar berempat juga Habis bersantap, rembulan sudah keluar Selagi suasana sunji, angin bertiup halus Hawa udara dingin Dalam rumah itu, pelbagai kamar nampak gelap kecuali ruang utara, dari mana kadang-kadang terdengar suara kaki dibanting Syao Siktau melongok dari jendela, untuk melihat, kemudian ia menarik Jiye Kang Dengan begitu, berdua mereka melihat bersama Di dalam pekarangan dalam, di antara sinar lampu, seorang tengah bersilap dengan pedang, senjata mana berkilauan, sedangkan gerakan nja semakin laman yang jadi semakin cepat Tubuh orang itu gesit sekali, tangan dan kakin nja bergerak tak henti nja, bahkan ada kalan nja tubuh nja mencelat tinggi, naik ke pajon rumah Satu kali dia lompat naik sekian lama, entah kemana dia pergi, setelah turun pula, dia langsung mau ke dalam kamar nja Jiye Kang berpikir, terus ia merebahkan diri dan tidur Besok nja, ia mendusin pagi-pagi sekali Segera ia melihat Intiong Hiap lagi berlatih dengan pedang nja Ia tidak lau kebiasaan cuan rumah nja, yang umum nja setelah tidur tengah hari, tubuh nja jadi sehat sekali, terus dia rajin berlatih, sedangkan kalau dia keluar rumah, tentu pergi dengan kuda putih nja Selanjutnya, senang Jiye Kang merawat luka nja di rumah Intiong Hiap lah tidak kesepian Kadang-kadang dia melihat Siaw Siktau juga berlatih silat, bertangan kosong dan dengan bersenjata pedang Walaupun demikian, tak pernah ia melupakan Bong Hiap, hingga sering ia bercajal melihat mereka itu lagi menuju ke barat dengan pedang nja berkilauan Lima hari telah lewat, lalu tampak Cieeng pulang seorang diri Intiong Hiap lagi berlatih silat, lantas ia menghantikan nja Bagaimana tegur nja lebih dahulu? Mana Hek Bian Kuye? Apakah dia tidak kena ditangkap? Bukan begitu, suhu, sahut seng murid Begitu Jie Siaw 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 Tetap mengangguk, ia nampak girang. Jie Kang dari depan jendela mendengar pembicaraan itu, hati nja lega separuh. Tidak saja Hek Bian Kuiye telah terbinasakan, pedang nja pun tidak terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Sekarang ia mengharap dan mendoa supaya Bong Hiap berhasil membinasakan Chong Hak Su dan Biao Hiong Chai. Sementara itu, lukan jie Kang sembuh dengan cepat. Pada suatu hari ia minta si Yaw Sik Tau mengajak nja pergi jalan-jalan ke gunung. Aku tidak mau, kata bocah itu. Aku tidak berani eh, kenapakah kau? Jie Kang heran. Kemarin dulu aku pergi keluar, niatku memungut buah heng yang tua dan telah rontok untuk aku makan. Buah itu lezat sekali. Apa mau di sana aku bertemu dengan si anak perempuan yang binal? Ia pegat aku dan tanja kenapa jie Xiaoya belum pulang juga. Aku kata, jie Xiaoya pergi ke barat, mana bisa ia cepat-cepat pulang. Tiba-tiba dia menjadi tidak senang, dua kali dia menggaplok aku, lalu dah menangis, sambil menangis dia mencaci aku. Dia kata aku lelah membuat celaka pada nja. Kata nja, kalau aku tidak datang, jie Xiaoya tiduk nanti berpergian, dan dengan berpergian, mungkin jie Xiaoya tidak pulang lagi. Seperti toa Xiaoya, kakak nja, yang mati di kampung orang, hingga dia akan tersiasia. Heran, ada wanita demikian tidak tahu malu kata jie Kang. Apakah kau tidak terangkan pada nja bahwa jie Xiaoya pergi atas perintah nja-nja untuk melakukan tugas sebagai seorang gagah perkasa? Mana dapat pemuda demikian gagah mesti terlibat oleh seorang nona yang tak tahu malu? Aku tidak berani melajani seorang wanita. Aku melepaskan diri dan lari meninggalkan nja. Justeru itu terdengar suara nja intiong hiap yang tertawa, Xiaoxi atau mari, mari aku ajari kau ilmu ringan tubuh, supaya kau bisa lompat naik ke atas genteng. Ja, suhu sahut Xiaoxi atau girang sekali, lah tinggalkan kawan ja, ia lari keluar sambil berlompatan. Benar-benar rentiong hiap sangat gembira. Lagi lima hari, pulanglah Xiaoxi yang seorang diri, muka dan tubuh ja keringatanku dan ja mengorong. Baru ia tahu janye toa, apakah guru nja ada li rumah atau tidak, atau sang guru sudah muncul di ambang pintu dan mendahului menegur nja, eh, kenapa kau pulang sendirian saja? Xiaoxi yang letih tetapi di alantes tertawa. Aku pulang buat menjampaikan warta yang menggirangkan, suhu katan ja. Jie Xiaoya telah berhasil membunuh Lau Beng Leong, karena mana dendam suhu selama 30 tahun, sekarang habislah sudah. Ketika itu, Jie Kang dan Xiaoxi ataupun keluar. Mereka melihat intiong hiap menerima warta itu dengan heran dan ragu-ragu. Kau bicara lebih jelas katan ja pada murid ja itu. Xiaoxi yang tetap gembira sekali. Setelah kami menemui Hak Bian Kuiye di tepi sungai dan membinasakan ja, Xiaoya girang sekali, dengan memiliki pedang mustika, ia nampak jadi semakin gagah, kami lantas melanjutkan perjalanan kami. Tiba di kecamatan Pengliok, kebetulan kami mendengar orang bicara halnya Lau Beng Leong, yang baru saja lewat dalam perjalanannya ke utara. Atas itu, Xiaoya kata pada kami. Titik dua kita ketemu musuh besar, mana dapat dia dikasih lewat begitu saja? Baik kita bereskan dulu urusan pribadi kita, baru urusan lain orang Taichun bersangsi, aku sebalik nja. Aci renjata Taichun turut juga. Kita pergi ke Chiang Chiu, mencusul musuh itu. Jadi kamu bertemu Lau Beng Leong di Chiang Chiu tanja intiong hiap. Bagaimana jalan jah pertempuran? Sampai berapa juruskah baru ada keputusan jah? Chiang Chiu yang tertawa. Itulah bukan jah pertempuran sahut nja. Sampai tiga jurus pun tidak. Sungguh siyaoya cerdas dan gagah. Lau Beng Leong diketemukan di dalam kota, dia tak dipandang mata. Beng Leong juga tekebur sekali, rupanya dia merasa bahwa dia telah mempunjai andalan kuat. Sudah dia sendiri bersahabat dengan pembesar negeri, juga anak perempuan jah telah bertunangan dengan puteran jah Brigadir Jenderal dari kota Ganbun Kuan. Selagi lewat di kota Chiang Chiu itu, dia dijamu sahabat dan pembesar setempat, maka itu sampai malam, dia pulang dengan keadaan sinting. Dia menumpang di dalam sebuah rumah penginapan. Siyaoya sudah siap sedia, Chiang ia sembunyi di dalam kamar, di kolong pembaringan. Begitu Beng Leong bertindak masuk, ia lompat keluar dan menikam. Beng Leong kaget, dia berkelit dan menghunus pedang nja, untuk membalas menjerang. Siyaoya menangkis seraja meneruskan menabas. Pedang lawan kuyung seketika, tubuh nja terbacok maka robohlah dia. Coba suhu mendapat lihat kesebatan Siyaoya. Bukankah julukan Siyaoya Cham Leong Cong Su? Surup sekali gajan jauh waktu itu. Lau Beng Lecheng menjadi jago yang dimalui selama 30 tahun tetapi dengan cara demikian saja lakon jatamat. Berkata begitu, murid ini berjingkrak saking gembiran jat. Selelah itu dari sakun jat ia mengeluarkan rosokan sebuah gelang kumalala berkata pula, Siyaoya khawatir suhu tidak percaja, ia sekalian mengambil gelang kumala ini yang biasa dipakai di lengan Beng Leong, ia suruh aku membawa pulang untuk ditunjukkan kepada suhu. Inti yang hiap menjambuti gelang itu. Ia mengenali gelang musuh nja. Maka ia jadi mengenangkan kejadian yang telah lampau. Beng Leong seorang jago, karena dialihai dalam ilmu pedang nja, yang belum pernah menemukan lawan. Memang gelang itu biasa dipakai di lengan kiri nja. Sekarang, musuh itu sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Tapi ia tidak menjadi gembira. Di mata nja, perbuatan anak nja bukan perbuatan laki-laki sejati. Suhu menguatirkan ilmu silat Siyaoya belum sempurna, sekarang terbukti kekhawatiran itu tidak pada. Tempat nja, Siyaoki yang kata. Sekarang terbukti kegagahan nja. Begitu ia turun gunung begitu ia dapat menjingkirkan musuh besar suhu sejak 30 tahun yang lalu. Membunuh orang secara demikian, siapapun dapat melakukan nja kata sang guru. Siyaoki yang melengap. Inti yang hiap menghela nafas. Buat membantu orang lain menjingkirkan orang jahat, segala dajah dapat dipakai, kata nja, tidaklah demikian mengenai lau Beng Leong. Melawan Beng Leong, aku menggunakan kaki tangan dan senjata tajam, semua itu dengan jalan yang lazim. Tetapi bong hiap lain, perbuatan nja itu sangat mengecewakan. Siyaoki yang melengap pula. Inilah ia tidak sangka. Inti yang hiap berjalan mundar mandir sambil menggendong tangan. Biar bagaimana, suhu, kata si murid kemudian. Sekarang suhu tidak mempunjai lawan lagi, hingga selanjut nja, pek malo Oya menjadi orang kang ou nomor satu, sedangkan si Oya pasti akan terkenal sebagai pemuda yang gagah perkasa. Tapi si guru gusar. Pergilah kau bentak nja. Kembali siyaoki yang melengap, lalu ia memutar tubuh, buat mengangkat kaki. Ia benar tidak mengerti. Inti yang hiap mengawasi gelang di tangan nja. Ia menghala nafas berulang. Terang ia mencesal dan bersusah hati atas kematian musuh itu. Siaoki atau berkumpul bersama Li Jie Kang di dalam kamar nja. Ia kata pada kawan nja bahwa perbuatan nja Ong Bong Hiap tidak dapat dipuji, untuk merebut nama untuk ajah, tak dapat seorang anak berbuat demikian. Membokong terutama musuh sedang sinting tidaklah tepat. Jie Kang bungkam mengenai perbuatan Bong Hiap itu. Ia hanya pikir, kalau orang dapat membunuh Lau Beng Leong, orang tentu berhasil mencari Chong Hak Su, guna membunuh musuh Nia Kang Giau. Inilah ia berfak batui. Maka diam hati Nia Girang. Sore itu habis Yau Sik Tau bersantap, dia dipanggil Inti Yong Hiap dan diberikan uang, diperintahkan turun untuk berbelanja. Dia menurut, lantas dia pergi. Jie Kang berada sendirian di dalam kamar nja, tetapi segera ia didatangi Chiaw Kiang. Dia ini mencesal dan berduka. Tiga hari dia mengaburkan kuda nja, buat pulang ke rumah, guna menjampaikan kabar berita yang dia rasa pasti bakai menggirangkan guru nja, siapa tahu, dia justru keceleh. Maka dia jadi penasaran dan mengerut tuh. Loh ya aneh, kayak nja. Anak nja membalaskan sakit hati nja, bukan diagirang, sebalik nja tak senang hati. Coba bila tidak ada jasa si anak, seumur hidup nja tak nanti dia dapat melampiaskan sakit hati nja itu. Jangan kata Lau Beng Leong sendiri, anak perempuan jah juga tidak dapat dibuat permainan. Aku percaya, urusan sakit hati itu akan panjanglah konja, mereka kedua pihak tentu akan terus-menerus saling mendendam dan saling membalas. Kau tahu, gadis jah Beng Leong, yang bernama Lau Kiegao, mempunjai gelaran Kim Kiong Giyokiam, jah itu busur emas pedangku mala. Tidakkah nama dan gelaran itu bagus? Mustahil si Nona akan membiarkan kebinasaan ajah nja itu? Apakah selanjutnya Lau Oya bakal dapat tinggal dengan aman di gunung ini? Siapa tahu kalau Nona itu jeri akan nama besar perakma Lau Oya kata Jie Keng? Tak mungkin. Ajah gagah, anak tentu perkasa. Beng Leong tidak mempunjai anak lelaki, mesti anak serempuan jah yang membalas untuk nja, apapun anak nja itu gagah. Mungkin si Oya tidak sanggup melawan nja. Hanja, kalau pemuda bertemu dengan pemudi, mungkin mereka tidak sampai mengadu jiwa. Si Oya tampan, dia romantis. Di tengah jalan juga, kalau dia tidak melihat seorang cantik, sudah dari siang kami pulang dari Hoaim titik. Si Oya cerdas, mengenai ancaman dari pihak puterin jah Beng Leong itu, mungkin dia ada dah janja. Nama intilong hiap, gelar pekmalo Oya, sangat kesohor, tetapi nama dan gelar itu tidak dapat melawan usia lanjut, sepak terjang nja sekarang membual orang menjesal. Benar murid ini merjadi berduka, lenjap kegembiraan jah. Maka ia kata pada Jie Kang, ingin ia pergi ke lain tempat, buat berusaha, supaya ia tak usah tinggal lebih lama di gunung ini. Aku juga, berkata Jie Kang, faku hendak menantikan kembali nja si Oya dari Hoaim, hendak aku mencari sebuah tempat lain di mana aku dapat membuat sebuah bengkel untuk membuat gunting dan golok. Aku, percaja dengan membuka bengkel, dapat aku melewatkan hari mendatang. Apakah kau dapat membuat pedang yang tajam itu Uinja Chiao Kiang, yang hatinya sangat tertarik. Jikalau kau bisa, baiklah kau bikin banjak-banjak, lantas kau jual, tentulah kunja bukan main, tentu kau bakal lekas dapat mengumpulkan banjak uang. Jie Kang terperanjat sampai dia berjingkrak. Tidak bisa kata nja. Aku tidak bisa membuat pedang semacam itu ia berhenti sebentar, lalu ia tertawa dan kata pula, tak dapat sembarang orang membuat pedang tajam semacam itu. Sekalipun guruku, seumur nja dia baru membuat itu satu batang. Tidak lama maka pulanglah si yao sak tau. Chiao Kiang lantas terenja apa saja yang dibeli. Arak dan hiu wangi, sahut si batu kecil. Entah buat apa lo oya dengan semua barang itu. Malam itu tak nampak inti yang hiap berlatih silat, begitu juga besok nja. Ia nampak tidak gembira, ia seperti tawar sudah terhadap ilmu silat. Sebalik nja dengan si yao si tau, dia terus belajar dengan rajin bersama-sama Chie Eng dan Chiao Kiang, dia maju pesat, hingga beberapa kali dia dapat menjerang mereka itu walaupun mereka bertubuh lebih tinggi dan tenaga nja lebih besar. Melihat demikian, Jie Kang percaja, kelak bocah ini bakal jadi liahai. Kata nja di flalam hati, hanya barang siapa terus hidup di dalam dunia Kang Ou, seumur nja dia tak dapat bakal maju. Maka ia lantas mengambil keputusan, jaitu kalau nanti sakit hati Nye. Kang Giao sudah selesai dibalaskan, dari uang 3.000 tel perak itu, separuh ia mau pakai mengamal guna menolong orang melarat, tua dan lemah serta orang buta buat mengamal untuk guru nja dan yang lain nja buat membantu si yao si atau belajar surat, untuk membangun rumah tangga. Buat ia sendiri, ia merasa cukup hanja dengan beberapa puluh tel perak buat membangun bengkel nja, sebab selanjutnya ia dapat mengandalkan hasil bengkel nja itu. Ia bersedia hidup kecil, asal jangan sampai kedinginan dan kelaparan. Hanja tentang cita nja ini ia tak beritahukan si batu kecil. Siow si tau rajin. Jarang dia keluar rumah. Ada saja yang dikerdiakan, guna membantu niat to'a. Maka dialah orang yang paling bunjak bergerak di rumah itu. Sebalik nja dengan intiong hiap yang jadi semakin malas, yang selalu nampak berduka. Sering siow si tau pergi ke ruang utara, buat mengintai intiong hiap. Satu kali dialari ke kamar barat, menemui li jie kang, wajah nja gelisah. Kata nja dengan lantas, pek malo oya menjimpkan muja abu di kamar nja dan selalu ia memasang hiyo wangi. Yang ia hormati jalah itu dua potong gelang kumala yang sudah rusak. Entah apa maksud nja itu. Mungkinkah otak lo oya telah tergerak? Jie kang berpikir. Tak mungkin, kata nja menggojang kepala. Menurut aku sebabnya mesti begini, lo oya gagah perkasa, dia jujur, dia mengutamakan keadilan dan kehormatan, dia tentu menjesal atas kematian kecewa dari lau beng leong di tangan puteran nja, tak peduli beng leong itu musuh nja. Meski lau beng leong telah membinasakan putera sulung nja, dia tetap menghormati musuh nja itu. Tidak demikian sepak terjang nja puteran nja yang nomor dua ini, yang berkelahi secara curang. Rupan jalo oya menjesal, maka ia menghormati arwah jalo beng leong itu. Berkata begitu, Jie kang menghela nafas. Pek malo oya laki-laki sejati, tapi puteran nja buruk, katan nja pula. Selama dua hari ini hatiku terus tidak tenang, aku khawatir bong hiap gagal, jangan-jangan seti banja dia dihoaim, bukan dia menuntut balas, hanya dia melakukan hal-hal yang memalukan. Lihat saja perbuatan nja terhadap hek bianku, bukan dia menangkap, dia hanya membunuh. Bukankah itu berarti menentang perintah hajah nja? Terang dia selalu membawa adat nja sendiri. Apakah orang semacam dia dapat membuat orang lain berhati tenteram? Kita lihat saja, kata siya usah tau. Masih ada tempo beberapa hari bagi nja untuk pulang. Selelah dia pulang, baru kita akan ketahui pasti bagaimana sepak terjang nja lebih jauh. Andai kata dia pergi untuk pelesir, apapun saja tak dapat dia lakukan. Kalau itu sampai terjadi, tak apalah, masih ada aku. Aku sudah belajar silat, mustahil tidak sanggup membereskan diwasi haksu tua bangka itu. Jiekeng menggeleng kepalan nja berulang-ulang. Itulah bukan pekerjaan mudah, kata nja. Mereka berhenti bicara. Keduan nja bersabar. Lewat beberapa hari, Bong Hiap tetap belum pulang. Selama itu, dua kali telah turun hujan, maka hawa udara tambah dingin. Intiong Hiap baik hati. Ia memberikan baju kapas pada masing-masing Lijiekeng dan Siau se-tau. Mungkin itulah baju almarhum puteran nja yang pertama. Heran Bong Hiap katan nja, menjesal dan mendongkol. Kenapa dia masih belum pulang juga? Hati Jiekeng tidak enak sendiri nja. Kalau terjadi sesuatu atas Siau ya, semua itu salahku. Titik katan nja di dalam hati. Lewat lagi beberapa hari, selagi turun hujan rintik, Jiekeng dan Siau se-tau berdiam di dalam kamar nja. Mereka tidak bergembira. Justeru itu, mereka dikagetkan suara ketukan yang keras. Sok tau lompat, untuk pergi membuka pintu tanpa menghiraukan hujan. Itulah Tio Taichun yang pulang, yang pakaian nja kujuk, sambil menuntun kudan nja, dia bertindak masuk. Kenapa kau pulang sendirian saja tanja Siau se-tau? Mana Jie Siawya Taichun menggeleng kepala? Dia tidak pulang, sahut nja ringkas. Kau kunci pintu Siau se-tau heran. Aneh Romanja Taichun. Sambil mengikat kudan nja, kemudian Taichun tanja, apa syorang silim masih ada? Siau se-tau menunjuk ke rumah kiri. Dengan tindakan cepat, Taichun pergi ke kamar yang ditunjuk itu. Segera ia menemukan Jie Keng. Dia ini. Sebalik nja, yang setelah melihat orang datang, mendahului memberi hormat sambil menjapa, banjak capai. Apakah Jie Siawya masih di tengah dia jalan? Taichun mengawasi, ia tidak menjawab pertanjaan itu Hanja berkata dengan sungguh-sungguh, lekas kau turun gunung dan lari pergi. Bukan main heran jajik te-keng, sampai dia melengak. Ada apakah tan janja? Kenapakah? Segera Ong Bong Hiap bakal pulang sahut Taichun. Seti banja dia di sini, pasti dia tak akan memberi ampun padamu. Kakin jajik ke-keng gemetar, mukaan jah menjadi pucat. Ia menjublak saja. Akun terapi Siaw Sietau, yang berdiri di belakang Taichun, mengepal tangan jah. Kenapakah tan jajah, sengit? Ia heran dan mendongkol. Bukankah Jie Siawya pergi karena tipah Njalo Oyen untuk mewakilkan Lito Ako membalaskan sakit hati Nutai Po yang setia kepada negara? Mungkinkah dia telah tidak lakukan perintah ajahnya itu? Kenapa dia pulang dan berniat membunuh Lito Ako? Taichun juga memperlihatkan wajah penasaran. Kenapakah dia balik menanja? Ia tidak melakukan tugas nja untuk membereskan urusanmu. Bahkan ajah nja. Sendiri, ia tidak pedulikan lagi. Sekarang ini ia cuma kenal harta, pedang, kuda jempolan dan paras elok. Hendak aku menemui suhu. Kamu sendiri, lekas kamu menjinkir. Lekas kamu berkemas, lantas kamu pergi. Begitu berkala, ia bertindak ke arah dalam kearah ruang utara. Siaw Sik tahu penasaran, ingin ia ketahui duduk Nia hal, maka ia lari menjusul Taichun untuk mendengar laporan jah kepada Pek Makiah Hiap. Jie Kang sebalik Nia sangat berduka dan pepat pikiran jah, hingga ia memukul lidah dan jah. Intiong Hiap telah mendengar suara berisik di luar itu, ia menduga jelek. Segera sesampai Nia Taichun di depannya, ia mendahului menegur, kenapa Bong Hiap teak pulang bersama. Apakah dia telah melakukan tugas Nia? Taichun bingung, ia berduka. Menjesal suhu, aku tidak berdajah membojuk dan menasehati Jie Xiaoya, katan Nia. Selama kami turun gunung, sikap Jie Xiaoya biasa saja dia suku bicara dan tertawa, hanya setelah sampai di tepi sungai, habis dia membunuh Hek Bian Kuiye, mendadak Tabiat Nia berubah. Inilah disebabkan dia telah mendapatkan pedang mustika itu. Sambil menunggang kuda, dia menjadi tembrang, selama di tengah D jalan, suka dia mencari Gatagara. Tiaoki yang kewalahan, dia diperlakukan sebagai budak, berulang kali dia dicambuki. Lalu aku dipaksa turut ia pergi ke Chiang Chiu, di mana Jie Xiaoya telah membinasakan Lau Beng Leong. Tiba di kecamatan Peng Leo, ia paksa menjuruh aku pulang. Bicara terus In Tiong Hiap menjelah. Lekas. Oleh karena suhu telah memesan mesti menemani Jie Xiaoya, aku terpaksa menurut Padanja, si murid bercerita lebih jauh. Begitulah kami tiba di Hoa Im. Telah. Aku pikir, bertempur dengan Lau Beng Leong, sudah selajak Nja Jie Xiaoya berlaku terang-terangan, sebagai seorang gagah perkasa, sebalik Nja terhadap keluarga Cong, kita dapat lakukan pelbagai dajah. Cong Haksu adalah seorang manusia busuk dan banyak pahlawan Nja. Lagi pula Hoa Im kota besar, di sana kita mesti bekerja cepat, kalau tertangkap, kita harus mengganti jiwa. Lekas. Lekas In Tiong Hiap mendesak. Jie Xiaoya telah bertindak putar balik. Seti Banja di Hoa Im, siang hari bolong, ia lantas menjaturni gedung Nja Cong Haksu di jalan Cong Go Antai. Lantas sadia ia menghunjuk ke Pandayan Nja. Dengan pedang Nja, ia membabat kutung pelbagai macam senjata lawan, sampai Sam Xiaoya dan Biao Hiong Chai Jiri, semuanya menjembunjikan diri di dalam gedung. Ada orang polisi yang datang tetapi mereka juga tidak berdajah. Kebetulan itu waktu ada anggauta keluarga wanita dari Cong Haksu yang pulang habis berkunjung kepada senak Nja. Karena kekacauan di depan rumah, Nona itu lompat turun dari kereta dan terus lari ke dalam. Kebetulan Xiaoya melihat wanita itu tiba-tiba menghentikan tindakan permusuhan Nja. Terus ia mencari tahu bagaimana keadaan wanita itu masih Nona Merdeka atau tunangan orang. Kelakuan Xiaoya dilihat Sam Xiaoya rupan jadi ia menduga Xiaoya gemar para selok. Lantas ia keluar untuk menemui dengan hormat dan merendah buat mengajak bicara. Sebagai kesudahan dari itu, Xiaoya masuk ke dalam gedung dengan sikap Nja sebagai seorang sahabat. Mendengar sampai di situ, In Tiong Hiap menendang kursi di depannya hingga kursi itu terpental terbalik-balik. Tai Cun terkejut akan tetapi dia meneruskan keterangan Nja, semasuk Nja Xiaoya, sampai dua hari ia belum keluar lagi. Pada hari ketiga, aku jadi berkhawatir, maka aku menunggu sampai malam, lalu secara bersembunji aku mencerunduk masuk ke ualam gedung Chong Hak Su. Dengan lantas aku menjaksikan hal yang membuat aku kaget. Di sana Xiaoya tidak kurang suatu apa, bahkan ia tengah duduk bersama-sama Sam Xiaoya dan Biao Hiong Chai, dengan gembira mereka minum arak dan memasang ngomong di dalam taman bunga. Beberapa orang wanita menemani mereka, di antara Nja ada si canili manis yang kemarin ini dilihat di depan gedung. Kemudian aku mendapat tahu Nona itu bernama Li Tiap, tadi Nja dia seorang budak, lantaran dia cantik dan bisa bekerja, oleh Chong Hak Su dia lantas diakui sebagai anak angkat, maka para budak lain Nja memanggil dia Kian Xio Chia, artinya Nona anak pungut. Chong Hak Su menggunakan anak pungut Nja itu untuk melibat Xiaoya. Sekarang Xiaoya dipanggil Kian Kouya, artinya Baba Mantu. Bukan Xiaoya membunuh Chong Hak Su, sebalik Nja ia menjadi seperti pahlawan. Aku berdiam di atas genting, aku kesalahan memperdengarkan suara, Xiaoya mendapat tahu, Larta Xia lompat naik ke atas genting dan menawan aku. Siukur aku keburu berteriak menjerukan namaku, kalau tidak, bisa-bisa aku mati di tikam Xiaoya. Lantas aku dihajar Xiaoya, setelah mana, aku diusir pergi, dititahkan membawa surat untuk Suhu. Intiong Hiyap gusar sekali. Mana surat Nja Tanja Nja dengan bengis? Tai Chun merogos aku Nja. Setelah menjadi Baba Mantu, Xiaoya Lanias bekerja untuk Chong Hak Su, ia meneruskan cerita Nja. Pertama lama ia menjaturni bengkel Nja Oeyelo Osik, yang ia labrak. Kemudian Nja menjaturni Kue Ekitun di mana ia hampir membinasakan anak istri almarhum Kue Eketeng. Selanjutnya setiap hari Xiaoya berpelesiran bersama Sam Xiaoya dan Biao Hiong Chai, berpakaian mewah dan bersantap lezat, selalu menenggak arak wangi. Ia memakai uang bagaikan air yang mengalir deras. Sekarang ini Xiaoya sangat terkenal akan pedang dan kuda putih Nja. Ia tetap tinggal di gedung Chong Hak Su dengan ditemani si Nona. Ketika Xiaoya menjuruh aku pulang, ia memesan untuk menawan Li Jie Kang untuk ditahan sampai ia pulang. Mungkin ia akan pulang satu bulan lagi. Kata Nja ia hendak membinasakan sendiri pada Jie Kang. Bukan main gusar Nja in Tiong Hap. Anak durhaka. Anak celaka dan perat Nja. Lantas ia pergi keluar dari ruang dalam untuk membeber surat Nja Bong Hiap untuk dibaca. Selagi membeber itu tangan Nja bergemetar. Beginilah anak itu menulis pada ajal Nja, ajah yang tercinta. Dengan ini aku hendak beritahukan bahwa keluarga kita tidak bermusuhan dengan keluarga Chong. Oleh karena itu, kenapa kita biarkan diri kita dipermainkan Li Jie Kang yang memutar balikan kedudukan persoalan? Hampir aku melakukan perbuatan yang tidak pantas. Sejukur Chong Hak Su baik budi. Ajah tahu, Hak Su sangat menghormati A.A.H. yang ia puji tinggi, sedang aku, ia puji untuk kegagahan dan kepintaranku. Dengan lantas li tiap anak pungut Nja untuk menjadi istriku. Inilah jodoh yang bagus sekali, kalau wajah sudah mengetahui, tentu ajah bakal jadi sangat girang. Sekarang ini aku mendapat tahu bahwa Li Jie Kang itu salah seorang bu wajah darat, sedangkan Kuei Hei Pengasul Nja seorang penjahat kaum Kang O. Semua dusta belaka ketika mereka bilang hendak membalaskan sakit Han Janie Taipo. Mereka berbuat begitu sebab mereka bersakit hati karena gagal hendak memeras keluarga Chong. Tentang pedang mustika Li Jie Kang juga mendusta. Pedang itu bukan buatan Gurun Nja. Gurun Nja jalah seorang buta. Bagaimana seorang buta dapat membuat pedang, apapula pedang mustika? Karena itu, Li Jie Kang mesti disingkirkan, kalau tidak dia dapat melakukan kejahatan lain. Tapi aku perlu mendengar keterangan Nja, maka itu, tolong ajah bekuk dan tahan padan Nja sampai aku pulang. Harap dijaga supaya dia jangan buron. Aku akan pulang pada akhir bulan ini untuk menjambut ajah, buat kita tinggal berkumpul di kota Hoaien. Ajah sudah lama hidup merantau, sekarang ajah hidup menjepi, inilah tidak selajak Nja. Seharus Nja aja hidup senang dan merdeka di kota besar dan ramai. Lau Beng Leong sudah disingkirkan, tak ada lagi yang diberati ajah. Ajah, Chong Hak Su mengirim hormat Nja pada ajah. Begitu juga Sam Xiaoya. Biao Hiong Chai pun mengagumi ajah dan sekalian mengirim hormat juga. Demikian ajah. Hormat dari anakmu, Bong Hiap. Inti Yong Hiap berjingkrak habis membaca surat itu, terus ia robek-robek dan melemparkan ke lantai. Sementara itu Li Jie Kang telah datang pada tuan rumah Nja di depan siapa ia berlutut sambil menangis, sampai ia tak menghiraukan hujan yang lebat. Inti Yong Hiap pimpin bangun pemuda itu, buat diajak masuk ke dalam. Ia menghela nafas dan kata, inilah kekeliruanku. Aku tidak sangka bahwa anak itu telah mendurhaka. Karena ia telah menjelaweng dan menantang aku, ia tak akan dapat ampun lagi. Aku pun akan pergi sendiri, guna membuktikan janjiku 30 tahun yang lampau itu. Ja, sekarang juga aku berangkat. Lo ya, aku turut kata Xiao Si'atau sambil mengangkat kepala dan berdiri tegak. Tapi Tio Ta Ichun menjegah. Suhu kata Nja. Jangan Suhu turun gunung guru itu menatap mendelik kepada murid Nja. Kenapakah Tan Janja? Sebenarnya aku tidak berani mengatakan Ja akan tetapi terpaksa, sahut murid itu. Suhu, hampir saja aku tidak dapat pulang. Bukan Ja Ji'e Si'o Ya yang mengejar aku Hanja Putri Nja Lau Beng Leong, Jaitu Nona Lau Kiego. Nona itu sudah sampai di kecamatan Pengliok. Dia hendak menuntut balas untuk ajar Nja. Inti Yong Hiap terkejut. Bagus, inilah kebetulan kata Nja. Memang Nja aku telah berniat pergi menemui dia untuk menjelaskan perbuatan busuk dari Bong Hiap terhadap ajar Nja, bahwa perbuatan itu bukanlah maksudku. Hendak aku mengajak dia mencari anakku agar dia dapat melakukan pembalasan Nja. Selekas Nja dia berhasil mencari balas untuk ajar Nja itu, aku akan pergi ke kuburan ajar Nja di depan mana aku akan membunuh diri, supaya arwah Aja Nja dan dia sendiri ketahui aku laki-laki sejati atau bukan. Ji'e Kang berlutut di depan Jago itu. Jangan, lo ya katan Nja. Ia menangis. Ja, jangan, suhu Chiaw Ki yang turut bicara, putri Lao Beng Leong itu tidak dapat dipandang ringan. Dialah yang dipanggil Kim Kiong Giyok Yam Lo Kiego. In Tiong Hiap tertawa dingin. Aku akan tak sepandangan seperti di akatan Nja. Kalau nanti aku mati, arwahku akan pergi mencari arwah Nja Lao Beng Leong, lebih dahulu aku akan mengaturkan maaf, sesudah itu, baru aku mengajak dia mengadu silat kami akan mengadu kepandayan kami di ruang pendopo Giam Lotian. Begitu berkata, Jago ini memutar tubuh untuk masuk ke dalam. Tidak ada orang yang berani mencusul masuk, mereka jadi berdiri dan saling mengawasi, semua Nja bingung tak berdajah. Tidak lama, muncullah Jago tua itu. Dia sudah berdandan dan menggendol sebuah paulo atau buntalan, tangan Jha mencekal pedang, kepalan Jha ditutup dengan topi rumput yang lebar. Tiao Kiang dan Tio Ta Ichun berdua maju menghampiri guru Nja. Bagaimana, suhu tanja mereka? Apakah benar suhu mau berangkat sekarang juga? Jikalau aku tidak berangkat, habis aku mau apa balik tanja guru itu mendengkol. Lalu dia memandang Jye Kang, sambil memberi hormat, dia kata, Saudara Li, aku minta sukalah kau menanti dirumahku ini sampai aku pulang lagi beberapa hari, lalu, tanpa menanti jawaban, dia bertindak lebar menuju ke luar. Chie Eng dari luar datang masuk untuk mencegah. Dari dalam Tai Ichun bersama Chiao Kiang dan Nja Toa mejusul, guna membantu menghalangi. Mereka memujuk, sampai mereka memegang tangan guru mereka itu. Tidak kata si guru gusar, dan tangan Jye bekerja. Chiao Kiang bersama Ta Ichun dan Chie Eng kena tertinju hingga mereka terpelanting roboh, sedang Nja Toa kena di depak hingga terjungkal. Guru itu terus pergi keluar, menghampiri kudan Jye, untuk membuka tambatan Jye. Chiao Siak tahu lari ke pintu pekarangan untuk mementang pintu itu. In Tiong Hiap lompat naik ke atas kudan Jye, yang ia terus pecut, untuk dilarikan keluar. Maka kaburlah ia. Di dalam tempo pendek, ia sudah tak nampak pula, kecuali masih terdengar derap kudan Jye, makin lama makin samar, lalu lenjap. Tai Ichun yang paling dulu merajap bangun, tak peduli tangan Jye kotor dengan tanah lumpur, lari ke kudan Jye, memuka tambatan Jye, terus lompat ke punggung binatang itu, untuk melarikan Jye dan menjusul guru Jye. Chie Eng bersama Chiao Kiang dan Nye Toa berbangkit dengan hati mereka mencelos. Tak tahu mereka harus berbuat apa. Chiao Siak tahu sebalik Jye bergirang luar biasa. Dia bersorak dan berkata, dengan kepergian Jalo Oya ini, dia tentu akan berhasil membereskan urusan Jali Toaku. Jye Kang sebalik Nye sangat pepat hati. Ia kembali ke kamar barat. Selagi berjalan, selagi hujan belum berhenti, mendadak ia merasa matan Jye gelap dan kepala pusing, tiba saja ia muntah darah, hingga merahlah tanah dan lumpur di depannya satu. Chiao Siak tahu kaget, ia lari untuk menpetajang. Kau kenapa, Toa Ko Tanja dia. Jye Kang tidak dapat menjawab melainkan tubuh Jye terhujung. Kalau ia tidak dipegang kauan Jye, tentulah ia sudah roboh. Dengan tindakan sangat berat, ia masuk ke kamar Jye. Percuma kau bergusar tidak keruan, Chiao Siak tahu membujuk. Sekarang ini kau harus menjabarkan diri untuk menantikan kembali Jye Pek Malo Oya. Sampai itu waktu baru jelaslah segala apa. Ketika itu mendadak terdengar janjian Jye Chiao Kiang, yang suaran Jye keras sekali. Itulah janjian yang umum untuk tempat tersebut. Karena sangat berduka, ia melegakan hati dengan berjanji. Pikiran Chiao Kiang berubah dengan cepat. Tanpa sang guru, ia menjadi merdeka. Begitulah ia berjanji, guna menjenangkan diri. Bahkan ia kata, Nih ye to aku, bukan Jye aku meremahkan persoalan. Bukan Jye aku ngacau belu. Dengan kepergian Jye ini, pasti Suhu tidak bakal mendapatkan hal yang memberuntungi dia. Coba pikir, Suhu dipanggil Pek Malo Oya akan tetapi sekarang ia menunggang kuda bulu hitam. Bukankah itu alamat buruk? Jye Keng di dalam kamar Jye terkejut mendengar tafsiran Jye orang Si Chiao Itulah lantas menjadi berkhawatir. Maka bertambahlah kedukaan Jye. Tidak lama, Seng sore mulai datang. Jye yang masuk ke kamar si orang Shili, untuk menghibur dan memberi nasihat, supaya dia besok pagi lekas berangkat pergi. Ia pun menasehati Siaw Si atau lurut menjingkirkan diri. Tak dapat mereka menanti sampai Tibanja Ong Bong Hiap, itulah berbahaja, katanja. Cieto Ako, kau baik sekali, terima kasih berkala Jye Keng. Akan tetapi, tidak dapat aku pergi, tidak peduli Jye Si Aoya hendak membunuh aku. Jikalau aku mau pergi, mesti aku menunggu dulu kembalin Jya Pek Malo Oya. Tak senang aku kalau karena urusanku, Pek Malo Oya aja dan anak menjadi bentruk. Di samping itu, biar bagaimana juga, aku mesti dapat pulang pedang mustikaku itu. Tak seharusnya pedang itu jatuh ke tangan manusia Jye G. Tak pun dia rasa peri kemanusiaan. Cie Eng jujur, mendengar itu, ia tidak puas. Maka ia kata, kau tidak mengerti ilmu silat sama sekali, pedang itu untukmu berlebihan. Jikalau kau berkeras hendak, menantikan Pek Malo Oya, supaya kau mendapatkan pulang pedangmu itu, Jye, apa boleh buat, aku tidak berdajah menolongmu. Baiklah aku jelaskan padamu, kalau nanti Ong Bong Hiya pulang, terhadapmu tidak ada minat Jye yang baik. Tidak nanti dia mau percaya apabila kau berkata bahwa kau tidak mampu membuat pedang semacam itu. Dia justru takut kau membuat lagi pedang demikian dan pedang itu nanti jatuh di tangan orang lain. Jikalau ilu sampai terjadi, dia akan merasa kecewa dan menjesal, sebab pedang Nja menjadi tidak ada harganja. Jye Kang jeri, hingga ia berdiam saja. Cie Eng lantas ngelajor keluar sedang Ciawuki yang tidak berjanji lagi. Di luar udara gelap, angin bertiup santer mendatangkan hujan besar. Halilintar yang samber-mejamber, selalu diiringi suara guntur. Hujan jauh terlebih hebat daripada malam itu waktu si guru buta hendak membunuh murid Nja itu. Siow siatau mendekati telinga orang. Sebenarnya pedangmu itu buatanmu sendiri atau bukan tanja Nja berbisik? Ah, saudara kecil sahut Jye Kang menghela nafas, kau pikir saja. Kalau pedang itu buatanku sendiri, kalau sampai hilang, buat apa aku bergelisah begini rupa? Bukankah mudah untukku membuat Nja pula? Siow siatau berdiam. Itulah benar. Tapi lewat sejenak, dia tanja, mustahil kau tidak dapat mencoba? Ketika gurumu membuat pedang Nja, apakah kau tidak mencuri liat untuk mempelajari Nja? Selagi membuat Nja, dia tidak mengijankan orang lain melihat Nja, sahut Jye Kang. Lagi pula, tak dapat orang mempelajari itu dengan Nja satu atau dua kali liat saja. Siow siatau percaja alasan itu, maka ia berdiam, hatinya menjadi tidak tenteram. Ia merasa bahwa ia pun menjadi tidak aman. Toh ia mengharap pulang Nja intiung hiap. Kalau jago itu berhasil mendapatkan pedang mustika, lewatlah ancaman bahaja, ia ikhlas apabila mesti terbinasa. Malam itu terus Jye Kang berkhawatir, tetap hati Nja bergelisah. Habis muntah darah, ia merasa hati Njanjeri. Maka itu, besok Nja, ia jatuh sakit. Hujan masih belum berhenti. Siow siatau berkhawatir, ia pinjam uang dari Nieto A. Dengan memakai tudung dan mantel rumput, ia pergi turun gunung untuk membeli obat. Begitu pulang, ia tanja, siapa yang memberitahukan hal Siow ya bakal pulang. Kepada nona di rimba pohon heng itu? Barusan aku melihat nona itu. Dia berdandan rapih dan perlente sekali, dengan tangan memegang pajung, dia berdiri di depan pintu rumah Nja, mata Nja mengawasi saja jauh ke depan. Rupa-rupa Nja dia sedang menantikan pulang Nja Jye Siaw ya. Tiaw Ki yang tertawa. Di Hoaim, Jye Siaw ya telah menjadi huma katanja. Di sana ada yang jauh terlebih cantik dan berharta, mana dia menjukai orang semacam dia itu? Dia mirip dengan buah heng yang sudah busuk. Sekalipun aku. Aku tak menjukai dia. Paling benar, siow siatau, kau lah yang menikah dengan Nja. Si batu kecil memonjongkan mulut Nja. Siapa yang menghendaki wanita katanja? Bukankah dia seperti mencari mati sendiri? Lihat saja bukti dalam diri Nja Jye Siaw ya. Kalau dia tak roboh ke dalam Biye Jin Ki keluarga Cong, mustahil lo ya menjadi begini gusar? Humajalah menantu raja. Siaw siatau masih muda tetapi dapat dia menjebul tentang Biye Jin Ki, Jye itu akal muslihat menggunakan pengaruh kecantikan wanita guna merobohkan hati seorang pria. Habis berkata begitu, bocah ini lantas pergi bekerja, untuk mematangi godokan air jahe buat Li Jye Kang, yang sekalian disuruh minum obat pulung guna mengobati muntah Nja itu. Telateng sekali ia merawat pemuda itu. Jye Kang merasa sangat bersyukur. Ia melihat, meskipun masih kecil, siaw siatau bertubuh sehat dan cerdas, dia pula mengerti sedikit ilmu silat. Ia pikir, kalau ia sampai mati, bocah itu dapat mewakilkan ia mengurus tugas Nja itu. Soatau masih pulos, dia belum mengenal asmara, tak mungkin dia kena dipengaruhi paras elok. Maka itu, timbulah harapan Nja. Tiga hari Jye Kang dapat beristirahat, selama itu, hujam pun telah berhenti turun. Ia merasa sakit Nja berkurang banjak. Demikian hari itu tengah hari dapat ia bersantap bareng bersama Siaw Siatau, Cie Eng, Ciaw Kiang dan Niye Toa. Tengah mereka bersantap, tiba. Mereka dikejutkan suara keras dari arah luar, lekas itulah suaran Jye Siaw Ya. Kata Cie Eng dengan kaget. Muka Nja Jye Kang menjadi pucat sekali, hati Nja memukul. Heran berseru Siaw Siatau sambil berjingkrak bangun. Kenapa lo oya belum pulang dan dia mendahuluin Nja? Nanti aku tanja padan Nja. Cie Eng menolak tubuh orang. Buat apa kau pergi menanja di akatan Nja? Apakah kau mau cari mampus? Lekas kau ajak saudara Jye Kang pergi bersembunji. Cie Eng sebalik Nja bergirang. Kata dia, tentulah Jye Siaw Ya membawa pekerjaan untukku. Dia tentu datang untuk menjambut aku lantas dia berseru, memberitahu bahwa tuan rumah tidak ada di rumah. Sementara itu orang di luar itu yang minta dibukai pintu, sudah tidak sabaran. Dia lompat naik ke atas tembok, dengan jalan itu dia lompat masuk ke dalam. Dia benar Jye Siaw Ya Ong Bong Hiap. Yang menarik perhatian Jalah pakaian Nja mentereng dan mewah, terbuat dari sutera, sedangkan ikat pinggang Nja berwarna mentereng, pada mana juga tergantung sebatang pedang-pedang perkong kiam. Jye Kang mengenali baik pedang mustika itu, yang terikat dengan pita sutera merah dan sarung-ja sarung kulit ikan cucuk yang berlapis semas. Melihat pedang itu, semau Gat Nja menjadi terbangun, hingga ia lupa kepada ancaman bahagia. Ia berlompat bangun, untuk lari. Menghampiri tuan rumah siang muda itu, sambil ia berkatan jaring, Jye Siaw Ya. Aku Li Jye Kang hendak bicara dengan Siaw Ya. Ong Bong Hiap tidak perdulikan pandai besi itu. Setelah masuk ke dalam, dia lari ke pintu pekarangan untuk membuka Nja. Maka dari luar masuklah seorang, yang bukan lain daripada Oke Bong Biao Hiong Chai si ular naga jahat. Mengenali tukang pukul keluarga Cong, darah Jye Kang menjadi menridih. Biao Hiong Chai bentak Nja, kau berani datang kemari? Apakah kau kenal aku? Biao Hiong Chai menoleh, ia melirik pada pemuda itu, ia menjeringailah bertindak terus, tangan Jye menuntun dua ekor kuda. Yang seekor jalah si kuda putih dari Im Tiong Hiap Hanja sekarang, kuda itu telah menukar pelana dengan yang baru dan indah sekali. Kuda yang lain, kuda Hiong Chai sendiri, digantungi tombak Nja yang panjang dan beruncah hitam. Itulah tombak Oke Bong atau ular naga hitam yang memberi gelaran Nja. Ia loloskan tombak itu, untuk terus dipakai mengancam orang dan membentak Nja. Tahan dulu mencegah Bong Hiap. Ciaw Kiyang maju menghampiri. Si Aoya tegur Nja tertawa, tahukah Si Aoya bahwa Lo Oya telah turun gunung mencari Si Aoya? Taik Chun turut bersama. Tadi Nja aku tidak tahu, aku baru ketahui sesudah baru saja bertemu Nona Hoa di bawah pohon Heng itu, sahut. Bong Hiap. Sekarang aku mendapat tahu, bahwa semua ini jalah garanja orang Shili ini, keluarga kami yang tidak mempunjai urusan, menjadi mempunjai urusan. tetapi Cia Si Aoya berkata, Cia Kang, tahukah Heng Kau bahwa urusan ini disebabkan pada 30 tabun yang lalu waktu ajahmu telah memberikan janjin Nja kepada Kuei Hei Peng, bukankah kamu ajah dan anak, semua Nja orang-orang gagah kaum Kang O? Mendadak Bong Hiap menghunus pedang Nja. Lagi satu kali kau mengucapkan itu, aku akan bunuh padamu teriak Nia, matan Nja melotot. Aku tidak percaya tubuhmu terlebih kuat daripada besi atau kuningan. Benarkah kau tidak tahu takut? Kau menjebut-jebut Kuei Hei Peng. Telah aku pergi ke rumah Nja. Ternjata anak dia itu mirip dengan kantung nasi. Hanja anak perempuan Nja, yang boleh juga, sajang dia masih terlalu kecil. Li Jie Kang menongkol hingga tubuh Nja mengjigil. Ah serun Nja, kenapakah kau-kau tertarik pula? Oleh nonasyaungosn. Sungguh kaulah sirakus paras. Elok. Kau memikin runtuh nama Ntiong Hiap dimaki begitu, Bong Hiap justru tertawa. Orang silikatan Nja, sekarang Hanja terbuka dua jalan untuk kau pilih. Yang satu Jaitu jalan hidup. Telah aku mencari keterangan jelas. Kakak seperguruanmu, Jalaho Eie Elo Osik, dan Cui Kaik Cui, telah omong padaku, kata Nja pedang mustika ini dibikin oleh gurumu dengan dibantu kau, karena itu pasti sekali kau dapat membuat Nja. Jie Kang kaget, lantas dia menjeleng kepala Nja. Bong Hiap mengawasi dergan sinar matu Bengi selatertawa dan berkata dengan jaring, asal kau mengangguk, kau bersedia untuk membuat beberapa buah lagi, cukup kau membuat Nja tak sebagus ini. Itu artinya kau hidup, kau bakal mendapat banyak uang. Jie Kang menggeleng kepala pula. Tak dapat kata Nja membandel. Jangan kata aku memang Nja tidak sanggup membuat Nja, taruh kata aku sanggup, tidak nanti aku membuat Nja untuk orang semacam kau. Orang busuk, lekas kembalikan pedang itu padaku. Dalam murkan Nja Jie Kang maju, berniat merampas. Bong Hiap mengangkat pedang Nja. Oh, kau benar mau cari mampus bin lak Nja. Jikalau aku bunuh kau maka pedangku ini bakal tiada lawan Nja lagi ketika itu, Biao Hiong Chai yang galak mendadak telah menikam Jie Kang. Jie Kang berada di samping mereka, ia melihat gelagat buruk, ia telah menjiapkan golok Nja, maka itu, waktu Jie Kang ditikam, ia segera menangkis tombak si ular naga jahat. Bong Hiap juga gusar, ia menggeraki tangan Nja yang mencekal pedang, atau dari belakang ia, Siaw Siktau menjamret memegang lenganja. Bocah itu berloncat sambil berteriak, Jangan, Siaw Uya. Jangan. Oh, Siaw Siktau kata si pemuda kau seu kau berani. Siaw Siktau memotong kata orang Litoako, lekas lari. Larilah. Asal kau selamat, sakit hati Nye Taipo tak sukar untuk dilampiaskan. Nye Taipo juga tidak senang terhadap Hiong Chai, ia membantu Chie yang mendesak, jago Nja Chong Haksu hingga dia mepet ke tembok. Siaw Kiyang menjaksikan semua itu, ia menjadi serba salah. Dengan terpaksa, ia mengundurkan diri untuk tidak mencampuri pertengkaran. Siaw Siktau kecil tetapi renganja besar terus memegang tangan kanan Bong Hiap hingga pemuda itu gagal dengan serangan Jat. Li Chie Kang mengerti bahaja, ia sadar, tidak aja lagi, ia lari keluar, terus turun gunung. Siaw Siktau pun berseru, Litoako, lekas-lekas. Lekas lari tapi ia tidak memegang tangan orang buat selaman Jat. Selekas Nja orang sudah pergi jauh, ia pun turut mengangkat kaki. Bong Hiap gusar, sambil membawa pedang Nja, ia mengejar. Dengan lekas Jie Kang sudah melewati rumah di mana adu pohon heng di mana tinggal si Nona yang nampak gentil, Nona mana mendengar suara berisik, maka dia lantus muncul di luar pagar pekarangan Nja, bahkan dia menghadang Siaw Siktau yang tiba di depannya. Bocuh itu menduni kol, ia memapaki si Nona dengan tinju. Aduh Nona itu berteriak, tubuh Nja terus roboh terguling. Ketika Bong Hiap tiba, ia lantas membangunkan Nona itu. Siaw Siktau lari terus sekuat-kuat Nja, ia berhasil menjandak Jie Kang, tangan siapa ia lantas tarik, sedang mulut Nja bersuara, lekas. Hajo lekaslah menarik tanpa menghiraukan orang dapat lari keras atau tidak. Kedua Nja lari turun gunung, lalu mengikuti jalan umum, kabur selanjutnya ke arah timur. Mereka masih saja lari meski sudah melewati sebuah rumah berhala tua serta sebuah bimu rusak. Ada apa acir Nja mereka ditegur beberapa orang yang berlalu lintas? Kamu kenapa? Ada penjahat mengejar kami sahut Siaw Siktau yang cerdik. Kalau kamu menemui mereka dan mereka menanjah tentang kami, kamu bilang saja tidak tahu ia menarik Jie Kang, buat kabur terus.